Pada waktu fajar, Kinfei yang keluar dari kastil dan membuka pintu. Dia melihat Feng Ling'er telah bangun dan berdiri sendirian di tepi danau, memandangi air jernih dengan bingung. Lu Hong menemaninya. Kinfei yang berjalan mendekat dan meminta maaf, maaf, saya tidak kompeten. Saya tidak bisa menyelamatkan kakekmu. Feng Ling'er berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Bibir Kinfei yang bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak melakukannya. Bos, kamu datang pagi sekali. Suara Fatso terdengar dari seberang danau. Kinfei yang mendonga dan melihat Fatso berdiri di sisi lain jembatan kayu, melambai padanya. Kamu bahkan lebih awal. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Tentu saja, pernahkah kamu mendengarnya? Burung yang datang lebih awal mendapat cacing. Fatso terkekeh dan cepat-cepat berlari, berkata, Bos, Tuan Gendut benar-benar mendengar berita aneh. Berita apa? Kinfei yang dan Luhong memandangnya dengan curiga. Hadiah kompetisi tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Fatso menjelaskan secara detail. Setelah mendengarkan, Kinfei yang mencibir, pangeran tertua ini benar-benar tidak sabar. Feng Ling'er menoleh ke arahnya dan mengerutkan kening. Apakah kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi? Kinfei yang berkata, dengan hadiah yang menggiurkan di depan saya, bagaimana mungkin saya tidak pergi? Feng Ling'er berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu aku pergi juga. Lagipula aku tidak ada urusan. Tidak. Fatso menggelengkan kepalanya. Mengapa tidak? Feng Ling adalah seorang petapa. Kinfei yang juga bingung. Fatso berkata, menurut aturan kompetisi ini, hanya mereka yang berusia di bawah 18 tahun yang dapat berpartisipasi. Jika Tuan Gemuk mengingatnya dengan benar, Anda seharusnya berusia 18 tahun. Feng Ling'er mengerutkan kening dan berkata, mengapa mereka menetapkan aturan ini? Itulah yang dikatakan pangeran pertama. Dia ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak muda dari kota Yan. Faktanya, itu untuk mencegah keajaiban seni bela diri seperti Anda berpartisipasi dalam kompetisi. Terutama karena Anda memiliki hubungan yang baik dengan kami, Anda pasti akan membantu kami. Jika kamu pergi, tempat pertama akan menjadi milikmu, dan rencananya tidak akan berhasil. Katakan padaku, apakah pangeran pertama yang omong kosong ini tercelah? Fatso mencibir. Qin Fei yang berkata, itu hal yang bagus. Luhong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, memang benar, jika generasi muda berpartisipasi, kita tidak akan memiliki harapan untuk menang. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu menatap Fatso dan berkata, pergi dan telepon Ling Yunfei, kita akan bertemu di gerbang. Oke. Fatso terkekeh, berbalik dan lari. Qin Fei yang memandang fenglinger dan bertanya, apakah kamu ingin ikut bersenang-senang? Fenglinger berkata, jika kami tidak dapat berpartisipasi, mengapa kami harus pergi? Baik-baik saja maka. Qin Fei yang menganggup dan berkata kepada Luhong, teman India. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju jembatan kayu. Pada saat yang sama, Xi Zheng melompat turun dari balkon loteng sebelah. Qin Fei yang berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, penatuasi, kepala istana, dan Ma Cheng telah mencapai kesepakatan. Tidak perlu terus melindungiku, kan? Xi Zheng berkata, lebih baik berhati-hati. Qin Fei yang berpikir sejenak dan menganggup, baiklah, kalau begitu aku harus merepotkanmu, tetua. Meskipun Ma Cheng setuju, sulit untuk mengatakan apa yang akan dilakukan Jiahei. Bagaimana jika dia diam-diam mengirim seseorang untuk membunuhnya di belakang punggung Ma Cheng? Apalagi ada token darah. Kekuatan ini misterius dan tak terduga. Dia harus berhati-hati. Keduanya tiba di pintu masuk. Setelah menunggu beberapa saat, Fatso dan Ling Yun Fei tiba. Begitu Ling Yun Fei berjalan mendekat, dia berkata, Fatso sudah memberitahuku detailnya. Tidak akan menjadi masalah untuk masuk tiga besar. Jangan gegabuh. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Pangeran pertama telah bersiap begitu lama, dia pasti tidak akan membiarkan mereka menang dengan mudah. Kemungkinan besar banyak orang jenius dalam kompetisi ini telah disuap oleh pangeran pertama. Berikutnya. Dia membawa mereka bertiga dan berjalan keluar dari istana kekaisaran Bela Diri dengan cara yang bermartabat. Jiang Haotian keluar. Dia akhirnya muncul. Kemana dia pergi? Ayo pergi dan lihat. Mata-mata dari berbagai negara besar mengikuti di belakang mereka berempat. Qin Fei yang secara alami menyadarinya, tapi dia tidak peduli. Paviliun Harta Karun. Ruang VIP. Manager Li melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Jiang, di mana Anda akan menimbulkan masalah pada kelompok orang ini? Senior, kamu sudah sangat tua. Tidak bisakah kamu lebih serius lagi? Qin Fei yang sangat tidak berdaya. Dia mengeluarkan kotak giok dan melemparkannya ke atas meja. Manager Li membuka kotak giok dan enampil kaca berwarna api merah kelas atas segera muncul. Setelah melihat sekilas, dia menatap Qin Fei yang dan bertanya, apakah ini digunakan untuk melunasi hutang? Bukankah sudah jelas? Qin Fei yang memutar matanya dan berkata dengan marah, juga, jangan menulis IOU apapun di masa depan. Itu menjengkelkan hanya dengan melihatnya. Tidak ada cara lain. Ini aturannya. Kita semua orang jujur. Kita harus mematuhinya, bukan? Namun, enampil ini harganya paling banyak 25 juta. Sepertinya kurang dari 30 juta. Manager Li terkekeh. Fatso berkata dengan marah, Bajingan tua, tidak bisakah kamu memberi kami diskon? Maaf, aku sudah memberimu diskon 9%. Manager Li berkata sambil tersenyum. Diskon 9%. Fatso tertegun dan berkata dengan marah, sebaiknya Anda tidak memberi kami diskon. Bagaimana Anda bisa meminta diskon 9% padahal Anda bahkan tidak mengetahuinya? Manager Li menghela nafas, Aduh, saya tidak bisa menahannya. Bisnis sedang sulit. Untuk membantu Anda menemukan tanaman obat itu, kaki saya hampir patah. Bagaimana Anda bisa menawar dengan saya di sini? Wajah Kinfei yang berkedut. Dia mengeluarkan dua pil kaca berwarna merah api kelas atas dan melemparkannya ke manager Li, sambil berkata, Ambil ekstra sebagai hadiah atas kerja kerasmu. Bagus, bagus, bagus. Bos Jiang sangat murah hati. Manager Li sangat gembira. Dua pil kaca berwarna api merah kelas atas bernilai setidaknya 8 juta. Dengan kata lain, dia bisa mendapat 3 juta sebagai hadiah. Sisanya adalah dana publik. Dia tidak berani menyentuhnya. Ayo pergi. Kinfei yang memanggil Lingyunfei dan dua lainnya dan berjalan keluar. Pergi. Manager Li tertegun dan buru-buru berkata, Tunggu. Apakah ada hal lain? Kinfei yang bertanya. Manager Li berkata, Akunnya belum dilunasi. Bagaimana Anda bisa keluar? Anda masih harus memberi saya dua pil kaca berwarna api merah kelas atas. Tubuh Kinfei yang menegang. Dia berbalik untuk melihatnya dan bertanya, Mengapa? Manager Li berkata, Omong kosong, Tentu saja untuk diberikan kepada Jia Hei. Kalau tidak, Menurutmu apakah aku mengambil ketiga ginseng darah itu secara gratis? Kinfei yang mengerutkan kening, Tidak termasuk dalam 30 juta. Tidak. Kata Manager Li. Dengan cara ini, Kali ini saya membeli hampir 40 juta tanaman obat, Bukan. Kinfei yang tercengang. Bukankah ramuan obat dari pil potensial terlalu mahal? Si Zheng dan Lingyunfei di sebelahnya juga tercengang. Tanaman obat apa yang bernilai 40 juta? Manajer Li menatapnya dengan hati-hati dan berkata, Bos Jiang, Saya harus memberi tahu Anda, Anda tidak dapat menarik kembali kata-kata Anda, Atau saya akan meminta Jia Hei memintanya dari Anda. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang menarik kembali kata-katanya? Kinfei yang memelototinya dengan marah, Mengeluarkan dua pil kaca berwarna api merah kelas atas dan melemparkannya. Faktanya, hatinya sakit. Sepuluh pil kaca berwarna api merah kelas atas telah hilang begitu dia tiba di pavilion harta karun. Dia benar-benar mengeluarkan banyak darah. Bos Jiang memang orang yang menepati janjinya. Manajer Li memberinya acungan jempol dan tertawa terbahak-bahak. Kinfei yang memutar matanya dan berkata, Terus bantu aku mengumpulkan tanaman obat itu, Terutama kristal salju, bunga sembilan matahari, dan ginseng darah. Manajer Li tersenyum, Selama Anda punya uang, semuanya bisa dinegosiasikan. Tapi bisakah Anda mengungkapkan sedikit jenis pil apa yang ingin Anda saring? Kamu ingin tahu? Tunggu dengan sabar. Kinfei yang tertawa, berbalik, dan melangkah pergi. Bajingan. Manajer Li mengumpat secara diam-diam, tetapi dia semakin penasaran. Fatsou mengejarnya dan mengerutkan kening, Bos, saya masih ingin menghemat uang, Tetapi jika Anda menyianyayakannya seperti ini, Saya khawatir kita akan menjadi miskin selama sisa hidup kita. Jangan khawatir, jika saatnya tiba, Kita hanya perlu satu pil, dan biayanya akan kita kembalikan. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, Menunjukkan keyakinan mutlak. Mendengar ini, Si Zheng dan Ling Yunfei saling memandang dan merasa terkejut. Pil jenis apa yang bernilai 40 juta koin emas? Alis Fatsou juga penuh keraguan. Meninggalkan pavilion harta karun, Si Zheng membawa mereka bertiga dan bergegas ke distrik kota timur. Berita ini dengan cepat menyebar ke telinga pangeran pertama dan Lin Hao. Mereka akhirnya sampai di sini. Kali ini, aku akan membodohimu di depan umum. Ayo pergi dan sambut mereka. Pangeran pertama mencibir, bangkit, dan berjalan keluar aula. Selamat datang. Lin Hao sedikit terkejut dan mengerutkan kening, Tidak perlu melakukan itu. Pangeran pertama berkata, Saya harus melihatnya mendaftar dengan mata kepala sendiri Sebelum saya bisa benar-benar lega. Oke. Lin Hao mengangguk, bangkit, Dan mengikuti pangeran pertama ke alun-alun di luar istana, Menunggu dengan tenang. Ada banyak anak muda di sekitarnya. Ketika mereka melihat mereka berdua, Mereka berlari untuk menjilat. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka menunggu. Singkatnya, mereka tidak sabar. Akhirnya, empat sosok familiar memasuki pandangan mereka. Pada saat yang sama, Qin Fei yang juga memperhatikan pangeran pertama dan pangeran kedua. Ling Yun Fei mencibir, Tak perlu dikatakan lagi, Mereka pasti menunggu kita. Kalau begitu biarkan mereka menunggu lebih lama lagi. Fatso menyeringai, Memandang ke kedua sisi jalan, Dan menatap toko di sebelah kiri, Dan berkata, Bos, ada toko pakaian, Bisakah kita masuk dan berbelanja? Oke, Aku juga berencana membeli beberapa pakaian. Qin Fei yang mengangguk. Di bawah tatapan heran pangeran pertama dan Lin Hao, Qin Fei yang dan dua lainnya langsung masuk ke toko. Ketiga bocah nakal ini benar-benar memusingkan. Si Zheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, Dan hanya bisa mengikuti. Usai membeli pakaian, Mereka memasuki toko yang menjual sepatu. Setelah membeli sepatu, Pangeran pertama dan Lin Hao mengira mereka akan datang, Tetapi mereka tidak menyangka akan memasuki toko perhiasan. Yang mulia, Mereka pasti melakukannya dengan sengaja. Lin Hao meraung dengan marah. Meskipun itu disengaja, Kamu harus menanggungnya. Pangeran pertama berkata dengan suara rendah, Tangannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya terkepal erat. Jelas sekali, Dia juga sangat marah. Yang mulia, Apa yang Anda lakukan di sini? Saat ini, Suara bingung terdengar. Seorang pemuda berbaju ungu keluar dari kerumunan Dan berjalan menuju Pangeran pertama. Di belakangnya, Ada seorang pria dan seorang wanita, Keduanya berusia akhir dua puluhan Dan memiliki temperamen yang luar biasa. Pangeran pertama tersenyum, Sui Yang, Mengapa kamu ada di sini? Sui Yang berkata, Saya membawa Junior Sia dan Junior Wang Untuk mendaftar kompetisi. Pangeran pertama melirik pria dan wanita itu, Dan matanya sedikit berkedip. Dia memandang Sui Yang dan berkata, Jiang Hao Tian ada di toko perhiasan itu, Pergi dan lihat apa yang mereka lakukan. Lin Hao menambahkan, Jika ada kesempatan, Beri mereka pelajaran. Jiang Hao Tian. Mata Sui Yang tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh yang kuat, Dan dia mencibir, Yang mulia, Jangan khawatir, Serahkan padaku. Ayo pergi. 182. Di dalam toko. Kin Fei Yang dengan santai melihat aksesorisnya. Pemilik toko juga seorang Fatso Parubaya, Tapi dia tidak sehebat Fatso. Dia mengikutinya dari dekat dan terus memperkenalkan barang-barangnya. Fatso berseru, Bos, saatnya berangkat. Oke. Kin Fei Yang mengangguk. Pemilik toko gendut itu langsung menunjukkan ekspresi kecewa. Ini adalah pelanggan besar, Tapi sayangnya, Dia tidak menjual apapun. Hah. Kin Fei Yang hendak berbalik ketika dia tiba-tiba melihat Leon Tin Giok Merah. Mata pemilik toko gemuk itu berbinar dan buru-buru memperkenalkannya. Tuan Muda Jiang, Leon Tin Giok ini disebut Flaming Phoenix. Lihat warnanya, Betapa cerahnya, Dan pola burung Phoenix, Betapa menawannya. Sejujurnya, Tuan Muda Jiang, Flaming Phoenix adalah ahli ukiran paling terkenal di kota Yan, Diukir dengan hati-hati dengan batu giok api terbaik. Jangan bicara tentang nilainya, Hanya keahliannya saja yang layak untuk dikoleksi. Mulut pemilik toko gendut itu seperti sungai, berlebihan. Kin Fei Yang bertanya, Katakan saja, Berapa harganya. Pemilik toko gendut itu mengulurkan tangannya, 500 ribu. 500 ribu. Fatso berteriak dan berjalan mendekat. Dia melihat apa yang disebut Flaming Phoenix dan mengejek, Kami bukan idiot. Jika Anda tidak memberi kami harga yang wajar, Kami akan segera pergi. Pemilik toko gendut itu tersenyum dan berkata, 400 ribu, Tidak kurang. Fatso mencibir, Ini lebih menguntungkan daripada menjual ramuan. Paling banyak 50 ribu. Jual atau tidak. Wajah pemilik toko gendut itu berkedut dan dia tersenyum pahit, Saudara gendut, Tawar menawarmu terlalu keterlaluan. Matanya penuh kebencian, Seolah berkata, Saudara gendut, Kita semua gendut, Kenapa kamu harus mempersulit gendut? Lupakan saja jika kamu tidak ingin menjualnya. Fatso mengabaikan tatapan kebenciannya dan menyeret Kin Fei Yang keluar. Pemilik toko gemuk itu mengertakan gigi dan berkata, Tuan muda jiang, Saya akan menjualnya meskipun saya kehilangan uang. 50 ribu. Itu lebih seperti itu. Fatso tersenyum bangga. Kin Fei Yang bertanya, Apakah kamu punya lagi? Kalau cuma satu, Aku tidak mau. Mendengar hal tersebut, Wajah bos gendut itu menjadi sangat menarik. Karena semakin banyak dia menjual, Semakin banyak pula kerugiannya. Tapi dia benar-benar ingin berbisnis dengan Kin Fei Yang. Dia mengertakan gigi dan mengangguk. Ya, masih ada empat lagi. Fatso dengan marah berkata, Berengsek, Pernahkah kamu mendengar bahwa semakin langka suatu benda, Semakin berharga benda itu. Anda punya banyak sekali di sini, Dan Anda masih ingin mengoleksinya. Bahkan Tuan gemuk pun tidak menganggap 50 ribu koin emas itu sepadan. Bos gendut itu berkata dengan getir, Tuan gendut, Saya benar-benar rugi menjual. Saya bersumpah demi Tuhan. Kin Fei Yang tersenyum dan berkata, Oke, oke, Bantu saya menyelesaikannya. Baiklah. Bos gendut itu lari untuk sibuk. Kin Fei Yang mengeluarkan tas kian kun dan melihatnya dengan cermat. Sederet garis hitam langsung muncul di keningnya. Di dalam tas kian kun sebesar itu, Tidak ada satupun koin emas pun. Dia menatap Fatso dan berkata dengan marah, Bukankah sudah kukatakan dengan jelas bahwa kamu akan memberiku sejumlah uang saku? Sekarang saya bahkan tidak punya satu koin perak pun. Bagaimana Anda ingin saya membayar tagihannya? Eh. Kin Fei Yang dan Si Zheng tercengang. Bos gendut itu juga ketakutan saat itu juga. Seorang alkemis tingkat tertinggi yang bermartabat sebenarnya tidak punya uang. Fatso mengecilkan lehernya dan berkata sambil tersenyum malu, Kekuatan finansial sekarang ada di tangan Lu Hong. Tuan gendut tidak bisa membuat keputusan. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah, temui dia. Pembuluh darah Kin Fei Yang menonjol. Orang ini benar-benar penipu. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Jiang Hao Tian, kamu terlalu lusuh. Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang alkemis. Apakah kamu ingin aku meminjamkanmu beberapa? Saat ini, Sui Yang masuk bersama seorang pria dan seorang wanita. Fatso mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Bos, dia adalah Sui Yang. Dua lainnya juga merupakan murid Inti Aula dan Wang. Pria itu adalah Si Ye Fang, dan wanita itu adalah Wang Xia. Kin Fei Yang berkata, Saya tahu dia adalah Sui Yang. Saya pernah melihatnya di pavilion harta karun sebelumnya. Sui Yang melirik mereka, lalu menatap Kin Fei Yang dan berkata sambil bercanda, Bagaimana? Si Zheng berjalan dan berkata dengan ringan, Bukankah itu hanya 250 ribu koin emas? Aku akan memberikannya padamu. Cahaya dingin muncul di kedalaman mata Sui Yang. Dia memandang Bos gendut itu dan berkata, Tidak peduli apa yang dibeli Jiang Hao Tian, saya akan mengambil semuanya dan memberi Anda harga dua kali lipat. Ini. Bos gendut itu sedikit malu. Dia tidak berani menyinggung Kin Fei Yang. Sui Yang adalah murid pribadi Jia Hei. Dia juga tidak berani menyinggung perasaannya. Dia memohon, Tuan Muda Sui, Jika Anda mempunyai dendam dengan Tuan Muda Jiang, bisakah Anda menyelesaikannya di tempat lain? Saya hanya seorang pengusaha kecil. Jangan mempersulitku. Oke. Mengapa? Apakah Anda mempunyai keberatan yang besar? Mata Sui Yang tidak ramah. Tidak, 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 beraninya aku menolak. Bos gendut itu buru-buru melambaikan tangannya dan menatap Kin Fei Yang dengan memohon. Dia berharap Kin Fei Yang bisa mengambil langkah mundur. Mata Kin Fei Yang berkedip dan berkata, Sepertinya pelajaran yang saya ajarkan terakhir kali tidak cukup dalam. Saat menyebutkan hal ini, Wajah Sui Yang menjadi sangat ganas. Kin Fei Yang menutup mata dan berkata dengan ringan, Kamu menginginkan apapun yang aku inginkan, Apakah kamu yakin? Saya yakin. Sui Yang side word by word. Hatinya sudah dipenuhi kebencian. Baik, kamu luar biasa. Kin Fei Yang mengacungkan jempolnya, menoleh untuk melihat bos gendut itu, dan berkata, Saya ingin semua yang Anda miliki di sini, Dengarkan baik-baik, semuanya. Ah, bos gendut itu tercengang. Ini langkah yang bagus. Si Zheng memuji. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa membantu bos gendut itu keluar dari kesulitan, tapi dia juga bisa menipu Sui Yang dengan kejam. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Sui Yang mengepalkan tangannya, tatapannya sangat suram. Yo, Fatso menjerit aneh dan bercanda, Tuan muda Sui, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tuan gemuk, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda adalah murid Jiahei. Jika kamu tidak menepati janjimu, bukan hanya kamu yang akan kehilangan muka, tapi Tuanmu juga akan kehilangan muka. Sui Yang berkata dengan tegas, Fatso, ucapkan satu kata lagi dan aku akan melumpuhkanmu. Ayo, ayo, ayo. Jika kamu tidak melumpuhkanku hari ini, kamu akan menjadi cicit Tuan gemuk. Fatso maju selangkah dan memprovokasi dengan arogan. Kamu mendekati kematian. Mata Sui Yang bersinar dengan sedikit kekejaman. Namun saat dia mengangkat tangannya, tangan itu ditangkap oleh Sia Fang yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Sui, jangan terpancing olehnya. Wang Xia menganggup dan berkata, Istana ada di sebelah. Jika kamu bertarung di sini, bahkan Penat Wajia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tidak ada salahnya untuk menahannya untuk sementara waktu. Fatso langsung mengacungkan jempol pada mereka berdua dan terkekeh, aku akan mengacungkan jempolnya. Sia Fang dan Wang Xia mengangkat alis mereka dan cahaya dingin muncul di mata mereka. Membosankan. Fatso melambaikan tangannya dengan jijik dan menatap Sui Yang. Mereka benar, bertahanlah saja. Lagi pula kamu hanya seorang pengecut. Sia Fang mengerutkan kening dan berkata, Gendut, jangan berlebihan. Fatso berteriak, Ayah, Tuan Gendut mengira kamu sangat pintar. Jadi kamu juga idiot. Apakah kamu ingin membela dia? Sia Fang berkata, Jika kamu mampu, mari kita bertemu di kompetisi. Jangan hanya bicara di sini. Fatso mengukurnya dan berkata, Maaf, moto Tuan Gendut adalah menghindari kekerasan jika dia bisa berbicara. Setelah berpikir beberapa lama, dia menambahkan, lagi pula, kamu bahkan tidak bisa menang melawannya dengan kata-kata. Hak apa yang kamu miliki untuk bertarung dengan Tuan Gendut? Pergilah kencing dan lihat bayanganmu. Mata si Efang terbakar amarah. Mulut Fatso terkutuk ini benar-benar perlu diberi pelajaran. Melihat si Efang juga marah, pupil mata Wang Xia mengerut dan dia buru-buru menyeret mereka berdua keluar. Fatso memutar lehernya dan berkata dengan acu-ta'acu, orang dengan IQ rendah tidak boleh keluar jalan-jalan, jangan sampai mereka mempermalukan diri sendiri. Bajingan, aku akan menghancurkanmu. Sue Yang dan si Efang meraum pada saat yang sama dan berbalik menyerang Fatso. Bahkan Wang Xia tidak bisa menahan mereka. Berhenti. Saat ini, teriakan dingin terdengar. Pangeran tertua dan Lin Hao berjalan masuk satu demi satu. Karakter utamanya ada di sini. Fatso dengan bijaksana mundur ke sisi Qin Fei Yang. Pangeran tertua dengan dingin menatap ke arah Sue Yang dan dua orang lainnya dan berkata dengan marah, apa yang terjadi? Beraninya kamu bertarung di sini. Kamu mau mati. Teruslah berpura-pura, teruslah berpura-pura. Fatso mencibir. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Sue Yang dan dua lainnya diperintahkan oleh seseorang. Dan orang yang memesannya tidak diragukan lagi adalah pangeran tertua. Sue Yang memelototi Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata, Yang mulia, itu semua salah mereka karena memprovokasi kami terlebih dahulu, terutama si gendut itu. Dia sangat sombong dan bahkan mempermalukan Anda, Yang mulia. Pangeran tertua menoleh ke arah Fatso dengan tata pandingin. Si Zheng mengerutkan kening dan berkata tanpa ekspresi, berpikirlah sebelum berbicara. Sue Yang berkata dengan marah, Elder Si, kamu bersama mereka. Tentu saja kamu akan berbicara mewakili mereka. Bajingan. Si Zheng sangat marah. Dia melangkah maju dan meraih lengan Sue Yang, berkata, Saya akan membawamu ke Ola dan Wang sekarang. Saya ingin bertanya kepada penatua Jia bagaimana dia mendidik murid-muridnya. Wajah Sue Yang langsung memucat. Qin Fei Yang tersenyum tipis, Yang mulia, Bagaimana rencana Anda menghadapi pembuat onar? Jika Anda tidak menghadapinya, saya khawatir reputasi Anda sebagai pangeran tertua akan hancur hari ini. Pangeran tertua sangat marah. Dia ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk membuat keributan dan membuat frustrasi Qin Fei Yang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menggali kuburnya sendiri. Karena jika masalah ini benar-benar meledak, merekalah yang akan menderita. Bagaimanapun, bos toko ini telah menyaksikan keseluruhan prosesnya. Meskipun dia bisa mengancam bos gendut itu, Qin Fei Yang dan yang lainnya juga memiliki balai kekaisaran bela diri di belakang mereka. Oleh karena itu, bos gendut itu pasti akan mengatakan yang sebenarnya pada akhirnya. Tamparan. Pangeran tertua menamparkan wajah Sue Yang tanpa ragu. Cetakan telapak tangan berwarna merah cerah langsung muncul. Sue Yang was tunet. Tapi pangeran tertua tidak mempedulikannya. Dia memandang Qin Fei Yang dan tersenyum, Saudara Jiang, apakah kamu puas? Bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang bertanya. Tamparan. Pangeran tertua menamparkan Xia Fang dan Wang Xia lagi dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana dengan sekarang? Qin Fei Yang tersenyum, Yang mulia tidak mementingkan diri sendiri, saya mengagumi Anda. Pangeran tertua berkata, itulah yang harus saya lakukan. Saya bertanya-tanya mengapa Saudara Jiang datang ke Distrik Timur. Jika saya dapat membantu, silakan bertanya. Jika saya benar-benar membutuhkan bantuan yang mulia, saya pasti tidak akan bersikap sopan. Qin Fei Yang tersenyum dan menoleh ke bos gendut itu, bertanya, Bos, apakah sudah selesai? Selesai. Bos gendut itu mendorong sebuah kotak kayu yang indah ke depan Qin Fei Yang, dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Si Zheng melepaskan Sue Yang dan pergi untuk melunasi tagihannya. Dia memandang Sue Yang dan berkata, anak muda harus belajar menjadi baik. Jangan hanya menabur perselisihan sepanjang hari. Itu tidak akan ada gunanya bagimu di masa depan. Penatuasi benar. Pangeran tertua tersenyum dan berteriak pada Sue Yang dan yang lainnya, mengapa kamu tidak meminta maaf kepada Penatuasi? Penatuasi, maafkan aku. Elder Si, mohon maafkan saya atas pelanggaran saya sebelumnya. Mereka bertiga membungkuh. Si Zheng berkata, lupakan saja, masalah ini sudah selesai. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Tetua Si. 183. Bertarung dengan kami hanyalah mencari pemukulan. Fatso tertawa dengan sombong. Ayo pergi. Qin Fei Yang menyimpan kotak kayu itu, menganggup dan tersenyum pada Pangeran Tertua, lalu memanggil Fatso dan dua lainnya dan berjalan keluar dari toko perhiasan. Ayo pergi juga. Pangeran Tertua melambaikan tangannya. Setelah dua kelompok orang itu pergi, bos gendut itu menghela nafas lega. Su Fei Yang mengusap wajahnya yang terbakar dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya di depannya, matanya dipenuhi permusuhan. Pangeran Tertua menghela nafas dan berkata, aku tidak punya pilihan selain memukulmu sekarang. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Su Fei Yang dan dua lainnya menggelengkan kepala. Pangeran Tertua berbisik, jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu di kompetisi. Si Fang mencibir dan berkata, jika mereka berpartisipasi dalam kompetisi, kamu tidak perlu muncul, saya bisa mengalahkan mereka. Wang Xia menganggup dan berkata, ya, dikatakan bahwa Jiang Haotian hanyalah seorang master bela diri bintang delapan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pangeran Tertua memandang mereka berdua dengan heran dan berkata sambil tersenyum, jika kalian benar-benar bisa melakukannya, saya akan menghadiahi kalian masing-masing dengan pil kaca api merah kelas atas. Terima kasih, Yang Mulia. Keduanya sangat gembira dan buru-buru membungku untuk berterima kasih padanya. Pangeran Tertua menganggup dan menyusul Qin Fei Yang dalam beberapa langkah. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Jiang, saya ingin tahu apakah pil kaca api merah kelas atas saya sudah siap. Oh! Qin Fei Yang menepuk kepalanya dan berkata dengan sedih, Yang Mulia, saya benar-benar minta maaf. Saya terlalu sibuk akhir-akhir ini dan melupakannya. Ketika saya kembali, saya akan segera mulai memurnikan pil. Pangeran Tertua mengangkat alisnya dan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa, selama kamu memberikannya kepadaku sebelum aku menikah. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, ini pasti tidak akan menunda pernikahan Yang Mulia. Saat ini, dia hanya memiliki total enam pil kaca api merah kelas atas. Jika dia memberikannya kepada Pangeran Tertua, hanya akan tersisa satu. Sejujurnya, dia sangat tidak ingin memberikannya kepada Pangeran Tertua. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menelan lima pil kaca api merah kelas atas ini. Lihat, bukankah itu Luo Qing Su? Tiba-tiba, Lin Hao menunjuk ke depan, matanya penuh keterkejutan. Semua orang menoleh. Dua gadis berpakaian putih berjalan bergandengan tangan di tengah kerumunan, membentuk pemandangan indah yang menarik perhatian banyak pria. Dia di sini juga. Qin Fei yang terkejut. Salah satunya memang Luo Qing Su, dan gadis di sampingnya adalah Zhao Suwanger. Adik perempuan Qing Su. Mata Pangeran pertama berbinar. Dia mengulurkan tangannya dan memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Kemudian, dia mengejarnya. Lin Hao, Su Wei Yang, dan dua lainnya segera mengikuti. Saudari Qing Su. Fatso tertegun dan berkata dengan marah, Bos, dia benar-benar berani menggoda istrimu. Bahkan jika dia adalah Pangeran pertama, kami tidak bisa mentolerirnya. Pergi dan bunuh dia. Wajah Qin Fei Yang berkedut dan dia mengetuk kepala Fatso. Aduh. Fatso melolong kesakitan dan berkata, Bos, kenapa kamu memukul Tuan Gendut? Apakah Tuan Gemuk salah? Qin Fei Yang berkata dengan wajah gelap, aku akan memberitahumu lagi. Apakah itu Lin Yi Yi atau Luo Qing Su? Hubungan kita tidak bersalah. Menjelaskan sama saja dengan menutup-nutupi. Fatso mengerucutkan bibirnya. Pembuluh darah Qin Fei Yang menonjol. Dia mengangkat kepalanya dan ingin memukul kepala Fatso lagi. Tapi ketika dia melihat tatapan menyedihkan Fatso, dia tidak bisa melakukannya. Si Zheng berkata dengan heran, Jiang Hao Tian, apakah kamu kenal Luo Qing Su? Kami sudah bertemu beberapa kali. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, Lebih dari beberapa kali, mereka akan menikah secara pribadi. Saya kira mereka akan punya bayi dalam beberapa tahun. Fatso bergumam dengan suara rendah. Puff! Ling Yun Fei tidak bisa menahan tawa. Gendut ini terlalu lucu. Si Zheng juga tidak bisa menahan tawa. Aku benar-benar berhutang budi padamu di kehidupanku sebelumnya. Qin Fei Yang memelototi Fatso. Dia juga merasa tidak berdaya melawan bajingan ini. Di depan, pangeran pertama tertawa, Adik Qing Su, mengapa kamu ada di sini? Siapa wanita cantik ini? Luo Qing Su tersenyum tipis, dia adalah murid inti istana Kekaisaran Beladiri di Kota Bintang Bulan, bernama Zhao Suwanger. Kami di sini hanya untuk bermain di Kota Yan, dan kebetulan mendengar bahwa Anda sedang mengadakan kompetisi, jadi kami datang untuk melihatnya karena penasaran. Dia lalu melihat ke arah Zhao Suwanger dan memperkenalkannya, Adik kecil Suwanger, dia adalah pangeran pertama yang aku sebutkan padamu sebelumnya. Suwanger memberi salam pada pangeran pertama. Zhao Suwanger membungku. Pangeran pertama melambaikan tangannya dan tertawa, Nona Suwanger, kita semua berada di pihak yang sama, tidak perlu bersikap sopan. Namun, pangeran pertama tidak menyadari bahwa meskipun Luo Qing Su dan Luo Qing Su sedang berbicara dengannya, tatapan mereka kadang-kadang mengarah ke Qin Fei Yang yang ada di belakang mereka. Qin Fei Yang berjalan mendekat dengan senyum tipis di wajahnya. Tapi tiba-tiba, Lin Hao berdiri di depannya dan berkata dengan nada menghina, Apakah kamu tahu siapa dia? Jangan mencoba mengklaim koneksi. Qin Fei Yang tercengang. Luo Qing Su dan Luo Qing Su juga tercengang. Suara mendesing. Sesosok melewati mereka berdua dan berlari di depan Luo Qing Su. Itu adalah Fatso. Dia memandang Luo Qing Su sambil tersenyum lebar dan berkata, Kakak Ipar, kamu akhirnya sampai di sini. Kamu tidak tahu betapa bos merindukanmu. Dia merindukanmu setiap hari. Bajingan, apakah kamu sudah muak? Qin Fei Yang meraung marah dan maju untuk menendangnya. Fatso bersembunyi di belakang Luo Qing Su seperti gumpalan asap dan menatap ke arahnya. Ipar. Semua orang yang hadir tercengang. Termasuk pejalan kaki di sekitarnya. Luo Qing Su dan Zhao Suanger juga sama. Qin Fei Yang memelototi Fatso, memandang Luo Qing Su dengan nada meminta maaf, dan tertawa, maaf, dia suka main-main. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Luo Qing Su menggelengkan kepalanya, masih tidak bisa bereaksi. Main-main. Pangeran pertama mengerutkan kening. Harus. Luo Qing Su telah berada di kota Star Moon sepanjang tahun, bagaimana dia bisa mengenal Jiang Haotian. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk memiliki hubungan yang ambigu. Dia tersenyum dan berkata, Adik Qing Su, izinkan saya memperkenalkan Anda. Dia adalah Jiang Haotian yang terkenal. Hubungan ini agak rumit. Zhao Suanger memandang pangeran pertama dan yang lainnya, dan cahaya aneh muncul di mata indahnya. Kemudian, dia memandang Jiang Haotian dan berkata sambil tersenyum lucu, lama tidak bertemu. Ku dengar kamu baik-baik saja di sini, jadi aku berdiskusi dengan saudari Qing Su dan datang menemuimu untuk makan dan minum. Apakah kamu menyambut kami? Tentu saja sama-sama. Qin Fei yang tertawa. Hmm. Pangeran pertama mengangkat alisnya dan bertanya, Adik Qing Su, apakah kalian saling kenal? Luo Qing Su akhirnya sadar kembali dan mengangguk, kami sudah saling kenal sejak lama. Pada saat itu, ekspresi pangeran pertama berubah. Setelah sekian lama, itu hanya angan-angannya saja. Terutama Lin Hao, seolah-olah wajahnya telah ditampar dengan keras. Wajahnya terasa panas. Keduanya sudah saling kenal sejak lama, dan hubungan mereka pun tidak dangkal. Namun, dia telah berdiri di depan pihak lain dan mengatakan kepada pihak lain untuk tidak mengklaim hubungan apapun. Ini sungguh ironis. Suasana di sini agak canggung. Luo Qing Su memandang kedua kelompok orang itu dan secara kasar memahami apa yang sedang terjadi. Dia bertanya, Yang mulia, saya ingin tahu apakah saya dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Pangeran pertama tertegun dan bertanya dengan ragu, mengapa Anda ingin berpartisipasi? Jika Anda menginginkan sesuatu, tanyakan langsung kepada saya. Luo Qing Su berkata sambil tersenyum tipis, kita sudah saling kenal begitu lama, apakah kau tidak mengerti aku? Saya suka mengandalkan usaha saya sendiri untuk memperjuangkannya. Ini. Pangeran pertama ragu-ragu sejenak dan mengangguk, Baiklah, saya akan mengajak Anda mendaftar. Saudara Jiang, bagaimana dengan Anda? Apakah kamu tertarik? Hadiahnya kali ini sangat kaya. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Karena itu masalahnya, maka saya akan mencobanya. Pangeran pertama dan yang lainnya sangat gembira. Ketidakbahagiaan sebelumnya langsung terlintas di benak mereka. Mereka tidak sabar untuk memimpin beberapa orang ke Alun-Alun. Di sisi kiri Alun-Alun, ada sebuah aula. Sekelompok orang masuk. Selain Qin Fei yang, Ling Yunfei, Luo Qingzu, dan Zhao Suangir juga telah mendaftar. Adapun Fatso, tidak peduli bagaimana si Efang memprovokasi dia, dia memiliki ekspresi yang sangat menghina. Si Efang sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Berjalan keluar dari aula, Qin Fei yang berdiri di tangga dan bertanya, Yang mulia, kapan ini akan dimulai? Pangeran pertama berkata sambil tersenyum, ini bisa dimulai kapan saja. Namun di dalam hatinya, dia mencibir. Aku sedang menunggumu. Qin Fei yang berkata, Kalau begitu cepatlah. Lagi pula, saya sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk menunda di sini. Baiklah. Pangeran pertama menganggup dan berteriak, Komandan Su, segera atur babak penyisihan agar segera dimulai. Ya. Suara nyaring dan jelas terdengar. Mengikuti dengan cermat. Seorang pria kekar berbaju besi keluar dari aula utama dengan sikap berani dan tegas. Dia melompat beberapa kali dan mendarat di platform tinggi di depan Alun-Alun. Dia berteriak, babak penyisihan akan segera dimulai. Peserta, segera masuk ke Alun-Alun. Pada saat itu, satu demi satu, para remaja itu berlari ke Alun-Alun. Mereka yang tidak berpartisipasi segera meninggalkan Alun-Alun. Pada saat yang sama. Dari gerbang istana, sekelompok besar penjaga lapis bajah hitam muncul. Mereka seperti sekelompok singa. Mereka dengan cepat berpencar dan berdiri di tepi Alun-Alun, tanpa ekspresi mengamati kerumunan di bawah. Jiang Hao Tian, Ling Yunfei, hati-hati. Si Zheng memperingatkan dan juga meninggalkan Alun-Alun bersama Fatso. Ayo pergi. Qin Feiyang menuruni tangga dan memasuki Alun-Alun. Ling Yunfei mengikutinya dari dekat. Luo Qingzu dan Zhao Suanger menganggup ke arah pangeran pertama dan juga memasuki Alun-Alun, berdiri di tengah kerumunan. Pangeran pertama melirik Qin Feiyang dan memperingatkan Wang Xia dan Xiaifang, jangan sentuh dia dulu. Pada hari final, kami akan menginjak-injaknya dengan kejam. Di sampingnya, keluarkan dia dari arena secepat mungkin. Yang dia maksud adalah Ling Yunfei. Dipahami. Xiaifang dan Luo Qingzu menganggup, cahaya dingin bersinar di mata mereka. Kemudian, Sueyang dan Lin Hao mengikuti di belakang pangeran pertama dan berjalan ke platform tinggi. Alun-Alun tiba-tiba menjadi sunyi. Pangeran pertama berdiri di tengah platform tinggi dan memandang kerumunan di bawah. Jubahnya berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura seorang raja. Total ada lebih dari 1.300 orang yang mengikuti kompetisi ini, namun hanya 10 orang yang bisa masuk ke final. Jadi, semua orang harus bekerja keras. Saya juga meminta semua orang untuk berhenti sebelum terlambat dan berusaha untuk tidak melakukan apapun yang merugikan pihak lain. Saya yakin semua orang sudah mengetahui hadiah dari kompetisi ini. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, katakan saja satu hal. Di babak penyisihan, senjata tidak diperbolehkan. Mereka yang melanggar aturan ini akan didiskualifikasi. Selesai. Dia mundur ke samping dengan tangan di belakang punggung. Melihat Kinfei Yang di antara kerumunan, dia diam-diam mencibir, tanpa belati itu, saya ingin melihat gelombang besar apa yang bisa Anda buat. Komandan Sumaju beberapa langkah dan berteriak, apakah Anda semua siap? Kami siap. Ribuan remaja meraung-raung seolah disuntik darah ayam. Bagi Kinfei Yang, perjamuan kerajaan tidak memiliki daya tarik sedikitpun. Namun bagi sebagian besar orang, bisa berpartisipasi dalam perjamuan kerajaan adalah suatu kehormatan tertinggi. 184. Biarkan babak penyisihan dimulai. Mengikuti kata-kata Komandan Su. Semua orang mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang orang-orang di sekitar mereka. Bang-bang-bang. Ah. Seseorang menang. Seseorang pasti akan dikalahkan. Dalam sekejap, terdengar jeritan tak berujung. Satu persatu remaja itu terjatuh. Hampir dalam sekejap mata, setengah dari orang-orang tersingkir. Pertempuran itu kejam. Terutama dalam pertempuran kacau seperti ini, jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan diserang dan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga terkepung. Ling Yun Fei bertarung melawan puluhan orang dan berada di atas angin. Qin Fei Yang tidak bergerak dari awal sampai akhir. Dia berdiri di lapangan dan memandangi kerumunan yang kacau balau. Matanya setenang air. Beraninya kamu menjadi begitu sombong dalam pertempuran kacau ini, kamu mendekati kematian. Ketika seorang pria jangkung dan tegap memperhatikan Qin Fei Yang, matanya langsung bersinar dengan tatapan kejam. Melihat Ling Yun Fei berada lebih dari 10 meter dan terjerat oleh dua orang, dia mengambil langkah maju dan menyerang ke arah Qin Fei Yang. Namun, tanpa menunggu dia mendekat, Ling Yun Fei muncul di hadapannya seperti kilatan petir. Dengan pukulan telapak tangan, bayangan sembilan telapak tangan besar menghantamnya, menutupi langit dan bumi. Itu adalah telapak tangan ilusi. Begitu Ling Yun Fei memasuki istana kekaisaran Beladiri, dia menjadi murid inti dan telah mempelajari telapak ilusi. Bagaimana ini mungkin? Wajah pria kekar itu dipenuhi rasa tidak percaya. Sebelumnya, dia terjerat oleh orang lain, tetapi dalam sekejap, dia bergegas mendekat. Kecepatan ini terlalu cepat. Dengan sedikit kemampuanmu, kamu berani menyerangnya secara diam-diam. Mata Ling Yun Fei dipenuhi dengan rasa jijik saat telapak tangannya mendarat di dada pria kekar itu. Ah! Pria kekar itu menjerit dan terlempar di tempat, memuntahkan darah. Beberapa orang yang kurang beruntung di belakangnya juga terluka parah dan jatuh ke tanah. Lumpuhkan dia. Sekelompok remaja tiba-tiba mengerumuni Ling Yun Fei. Melumpuhkan aku. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena kejam. Ling Yun Fei tersenyum dingin dan meninju dengan tinju pembunuh pengunci jantungnya. Hati seorang remaja hancur dan dia jatuh ke tanah dan mati. Apa? Mati? Yang lain gemetar baik secara fisik maupun mental ketika wajah mereka menjadi pucat pasi. Medan perang perlu disiram dengan darah. Berhenti pada saat yang tepat. Itu semua omong kosong. Rambut panjang biru langit Ling Yun Fei menari di belakang kepalanya seperti air terjun, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakjubkan. Menggunakan langkah konvergensi asal, dia seperti serigala lapar yang menyerang kawanan domba. Untuk sesaat, tempat ini benar-benar kacau balau. Tanpa kecuali, mereka yang terkena serangannya akan terbunuh atau terluka. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, seperti asura yang berlumuran darah. Orang-orang di sekitarnya ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Di platform tinggi, keterkejutan pangeran tertua terlihat jelas di wajahnya. Selama ini, dia tidak pernah menganggap serius Ling Yun Fei dan hanya menganggapnya sebagai anak kecil. Tapi dia tidak pernah mengira dia akan sekuat itu. Itu juga terjadi pada saat ini. Qin Fei Yang, yang sudah lama tidak bergerak, menggelengkan kepalanya dan berkata, itu saja. Sebelumnya, dia mengamati kekuatan semua orang. Dia ingin melihat lawan seperti apa yang telah disiapkan pangeran pertama untuknya. Pada akhirnya, dia sangat kecewa. Ada lebih dari 1.300 orang, dan tidak satupun dari mereka adalah seorang Marsial Grandmaster. Yang tertinggi adalah Master Beladiri Bintang 9. Bahkan jumlah Master Beladiri Bintang 9 dapat dihitung dengan satu tangan. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Di tempat kecil seperti Kabupaten Yan, jarang ada seseorang yang masuk ke ranah Marsial Grandmaster sebelum usia 18 tahun. Hanya seorang jenius senibela diri seperti Feng Ling Er yang bisa melakukannya. Babak eliminasi tanpa Marsial Grandmaster bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Sepertinya aku tidak perlu ikut serta dalam pertempuran ini. Melirik Ling Yunfei, Kinfei yang bergumam dan menoleh untuk melihat Luo Qingzu dan Zhao Suang Suang. Wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Luo Qingzu dan Zhao Frost Suang berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi orang-orang di sekitar mereka bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Tidak ada yang menyerang mereka. Kinfei yang dipenuhi dengan emosi. Wanita cantik diperlakukan berbeda. Tapi dia juga tahu bahwa alasan terbesarnya adalah identitas Luo Qingzu. Siapa yang berani menyentuh putri berharga dari Master Pavilion Pavilion Harta Karun Berharga? Begitu seseorang dimasukkan dalam daftar hitam oleh Pavilion Harta Karun Berharga, hal itu akan lebih buruk daripada dimasukkan dalam daftar hitam oleh Aula Danwang, Aula Kekaisaran Beladiri, atau Keluarga Kerajaan. Karena selama seseorang menjadi ahli beladiri, mereka membutuhkan kekayaan dan sumber daya. Pavilion Harta Karun Berharga tidak diragukan lagi merupakan sumber kekayaan dan sumber daya. Jiang Haotian, lawan aku jika kamu berani. Tiba-tiba, teriakan keras dan dingin terdengar. Seorang pemuda berpakaian ungu tampak sangat gagah berani saat dia berjalan menuju Kinfei yang seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Bersembunyi di balik Ling Yunfei, pria macam apa kamu? Jika kamu berpikir bisa masuk final seperti ini, aku bisa memberitahumu dengan sangat serius, bermimpilah. Pada saat yang sama, ada juga tiga pemuda berpakaian mewah. Mereka seperti tiga tiranosaurus berbentuk manusia. Mereka terus-menerus mengirim orang di depan mereka terbang, memancarkan aura yang kuat saat mereka menekan ke arah Kinfei yang. Tatapan mereka sangat tajam. Kinfei yang terkejut dan menoleh untuk melihat mereka satu per satu. Mereka berempat terlihat agak dewasa. Mereka jelas berusia hampir 18 tahun dan memiliki kekuatan master bela diri bintang 9. Di kota Yan, mereka bisa dianggap jenius terbaik. Melihat ini, Zhao Suanger tersenyum main-main. Jiang Haotian, apakah kamu butuh bantuan? Bagaimana menurutmu? Kinfei yang menyeringai. Kamu masih sombong sekali. Zhao Suanger memutar matanya ke arahnya. Tapi pria seperti ini lebih menawan. Huh. Lingyunfei mendengus dan dengan cepat datang ke depan Kinfei yang. Dia memandang keempat orang itu dan berkata dengan nada menghina, hanya empat sampah. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Saya akan menanganinya. Arogan. Cahaya dingin di mata keempat orang itu melonjak. Lingyunfei, kesombongan akan membayar harganya. Kami akan bertarung denganmu. Pada saat ini, Xie Fang dan Wang Xia bergegas keluar dari kerumunan, menginjak bahu kerumunan dan bergegas mendekat. Lingyunfei berkata, sepertinya orang-orang ini telah disuap oleh pangeran pertama. Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, seperti yang diharapkan. Bukan hanya mereka, mereka yang baru saja menyerang kita mungkin mendapat banyak keuntungan. Kalau begitu, kita tidak perlu berbelas kasihan. Lingyunfei mencibir. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sepertinya orang ini tidak pernah berbelas kasihan, bukan? Dia bertanya, kekuatanmu sepertinya menjadi lebih kuat. Aku lupa memberitahumu. Kemarin, aku melangkah menjadi master bela diri bintang sembilan dan akhirnya melampauimu. Lingyunfei tersenyum bangga. Melampaui. Kinfei yang tercengang. Sudut mulutnya membentuk senyuman lucu. Dia terkeke dan berkata, izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Sebelum saya pergi ke kota beruang hitam, saya sudah menjadi master bela diri bintang sembilan. Apa? Lingyunfei tercengang. Hatinya langsung dipenuhi rasa kehilangan. Melampaui Kinfei yang selalu menjadi keinginannya. Dia mengira dia telah melakukannya kali ini. Namun dia tidak menyangka pihak lain masih selangkah lebih maju darinya. Perasaan ini sungguh tak tertahankan. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tiba-tiba, dia meraung pelan. Hatinya dipenuhi dengan kengganan dan kekecewaan. Itu berubah menjadi niat bertarung yang mengerikan dan menyambut mereka berdua. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Kinfei yang, dia bertekad untuk menjadi orang nomor satu di bawah Kinfei yang. Sia Fang apa? Apa Wang Xia? Injak mereka semua di bawah kakinya. Bang! Mereka bertiga bertarung dengan gila-gilaan. Ketika yang lain melihat ini, mereka mundur satu demi satu, memberi mereka medan perang yang luas. Mereka berdua adalah master bela diri bintang sembilan, tapi anak ini menghadapi dua lawan sendirian. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Niat bertarungnya tidak ada habisnya. Ling Yunfei ini kemungkinan besar akan menjadi Feng Ling R kedua. Dia memasuki alam leluhur bela diri sebelum usia 18 tahun. Putra kebanggaan Kabupaten Yan di masa depan. Kerumunan di bawah panggung berdiskusi dengan suara pelan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Si Zheng juga sangat terkejut. Dia hanya tahu bahwa bakat Ling Yunfei tidak buruk dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Jiang Haotian. Tapi dia tidak menyangka bakatnya begitu menantang surga. Dia telah berada di Marsial Imperial Hall selama kurang dari setahun, dan dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Dia bahkan mungkin melampaui Feng Ling R di masa depan. Zhao Suanger berjalan ke arah Kinfei Yang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana Anda menemukan penolong ini? Luo Qingzu berkata, dia berasal dari keluarga Ling di kota beruang hitam. Ketika saya pergi ke kota beruang hitam, saya mendengar bahwa dia disebut sampah. Tapi sekarang sepertinya dia tidak sesuai dengan namanya. Jika keluarga Ling telah mengasuhnya sejak dia masih muda, prestasinya tidak akan terbatas pada hal ini saja. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan mengejek. Keluarga Ling mungkin tidak menyadari betapa berharganya Ling Yunfei sampai mereka dihancurkan. Dengan bakat dan potensinya, bahkan di ibu kota kekaisaran, dia adalah seorang jenius seni bela diri terbaik. Bahkan Feng Ling R tidak bisa dibandingkan dengannya. Luo Qingzu menoleh untuk melihat Kinfei Yang, cahaya aneh berkedip di mata indahnya. Jika dia tidak bertemu orang ini, Ling Yunfei akan tetap menjadi sampah di kota beruang hitam. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bersinar di sini hari ini. Dapat dikatakan bahwa orang ini adalah pencari bakat Ling Yunfei. Tapi dia sangat penasaran. Ling Yunfei telah tinggal di kota beruang hitam selama lebih dari 10 tahun, dan tidak ada yang mengetahui potensinya. Tapi bagaimana orang ini bisa menemukannya secara sekilas? Apakah karena dia pandai menilai orang? Atau apakah itu karena dia melihat terlalu banyak orang jenius? Pada saat ini, keempat pemuda berpakaian bagus mengelilinginya. Melirik Luo Qingzu dan Zhao Suanger, salah satu dari mereka berkata dengan dingin, minggir. Oke. Zhao Suanger menganggup dan menarik Luo Qingzu ke samping. Setelah setahun, seberapa besar pertumbuhan pria ini? Dia sangat menantikannya. Keempat orang itu menyebar dan masing-masing mengambil sisi, mengelilingi Kinfei Yang di tengah. Pemuda berbaju ungu mencibir, Jiang Houtian, Tuan muda ini ingin tahu apakah kekuatanmu dapat dibandingkan dengan keterampilan alkimiamu. Kurasa aku tidak akan mengecewakanmu. Kinfei Yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan senyum tipis di wajahnya. Kembali ke telapak asal. Tuan muda berbaju ungu tanpa kedinginan dan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, meniupkan badai. Saat ditiup ke wajahnya, ada rasa sakit karena kulit terkoyak. Telapak tangan ini, sungguh menakjubkan. Ia memiliki kekuatan 13 gajah kasar. Keluarga Lin. Kinfei Yang terkejut. Dia tidak menyangka keluarga Lin menyembunyikan kejeniusan seperti itu. Desir. Dia mundur selangkah, pakaiannya bergemerisik, dan ekspresinya setenang air. Telapak tangan ilusi. Melihat ini. Pemuda di belakang Kinfei Yang tidak ragu-ragu untuk menamparnya. Hem. Kinfei Yang mengangkat alisnya, menginjak tanah, dan bergerak ke kiri. Dia dengan tenang berbalik dan menatap orang itu dengan curiga. Jangan bilang aku pengkhianat. Karena kamu bukan murid istana kekaisaran bela diri, aku tidak perlu membantumu. Dan karena kamu adalah ancaman terbesar, aku hanya bisa bergandengan tangan dengan mereka untuk melenyapkanmu terlebih dahulu. 185. Mendengar ini. Alis Kinfei Yang juga mengendur. Orang ini 100% dibeli oleh pangeran pertama, tapi dia terlalu malas untuk menunjukkannya. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Tuan Tinju. Dua pemuda lainnya juga menyerang Kinfei Yang. Fatso mengingatkan, Bos, hati-hati. Overlot Fizz adalah keterampilan bela diri sempurna dari keluarga kerajaan. Dikatakan sangat ganas. Komandan Su mengerutkan kening dan berteriak. Orang-orang di luar tidak boleh menyela. Cek. Fatso dengan jijik mengangkat jari tengahnya. Pembuluh darah Komandan Su menonjol. Komandan pengawal kerajaan sebenarnya dipermalukan oleh anak nakal di depan umum. Dia sangat marah. Gendut, bersikaplah. Si Zhou memarahi dengan suara rendah, lalu menatap Komandan Su dan tersenyum meminta maaf. Hah. Komandan Su mendengus dan terus mengamati medan perang. Dia diam-diam membencinya karena melakukan tindakan tidak senonoh di depan umum. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa balai kerajaan bela diri menerima orang yang tidak berbudaya seperti itu. Di lapangan. Ketika dua pemuda dari keluarga kerajaan menyerang, dua pemuda dari keluarga Lin dan balai kerajaan bela diri segera mengepungnya. Tinju Tuan sangat ganas. Ilusion Palem misterius dan tidak dapat diprediksi. Kembalinya ke asal Palem sangat dahsyat. Empat master bela diri bintang sembilan, tiga keterampilan bela diri yang sempurna, dan kisejati mereka menutupi langit dan bumi, hampir memotong semua rute pelarian Qin Fei Yang. Pangeran pertama dan dua lainnya di platform tinggi tidak bisa menahan senyum. Meskipun itu hanya untuk menguji kekuatan Qin Fei Yang, jika dia bisa mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang, itu masih merupakan sesuatu yang membahagiakan. Zhao Suanger mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, ayo kita bantu dia. Luo Qingzu menganggup dan tiba-tiba meraih Zhao Suanger dan berkata, lihat ekspresinya. Ekspresi. Zhao Suanger tercengang. Dia melihat wajah Qin Fei Yang dan tiba-tiba merasa terkejut. Pada saat ini, ekspresi Qin Fei Yang tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun. Dia masih begitu tenang dan santai. Di mana kepercayaan dirinya? Zhao Suanger curiga. Jika itu adalah orang lain, menghadapi pengepungan keempat pemuda itu, mereka pasti akan sangat ketakutan. Namun, orang ini tampaknya tidak mengambil hati. Dalam sekejap mata, mereka berempat memiliki kilatan cahaya yang tidak menyenangkan di mata mereka. Mereka hanya berjarak setengah langkah dari Qin Fei Yang. Dia akan dipukuli. Suara mendesing. Saat ini, Qin Fei Yang maju selangkah, dan dengan kecepatan yang aneh, dia melewati dua pemuda dari Aula Kaisar Beladiri dan keluarga kerajaan, meninggalkan pengepungan. Itu benar. Keyakinannya berasal dari keterampilan Beladiri tambahannya. Mata Zhao Suanger berbinar. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, ekspresi keempat orang itu tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat menarik tangannya. Tapi sudah terlambat. Tinju dan telapak tangan saling bertabrakan. Wajah mereka memucat dan lengan mereka patah di tempat. Sementara itu, seperti empat meteorit, mereka terbang secara horizontal. Diiringi dengan serangkaian suara dentuman, benda itu menghantam tanah lebih dari 10 meter jauhnya. Engah. Langsung. Semburan darah panas mengalir ke tenggorokannya, dan dia meludahkannya dengan kasar. Saat ini, semua orang tercengang. Bahkan ada beberapa orang yang bola matanya hampir keluar dari rongganya. Keheningan yang mematikan. Mereka semua mengira kali ini, Qin Fei Yang akan kehilangan lapisan kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Namun pada akhirnya, dia tidak hanya menghindarinya dengan mudah, tapi dia juga melukai mereka berempat dengan serius tanpa usaha apapun. Bahkan selama seluruh proses, tangannya berada di belakang punggungnya. Semua orang hanya bisa melihat ketenangan, ketenangan dan kepercayaan diri darinya. Senyuman di wajah pangeran tertua, Sue Yang dan Lin Hao juga membeku. Empat master bela diri bintang sembilan terluka begitu saja. Ini terlalu konyol. Kita harus tahu bahwa Qin Fei Yang bahkan belum bergerak. Ah! Saat ini. Dua jeritan lagi terdengar. Semua orang menoleh dan tercengang sekali lagi. Si Efang dan Wang Xia sama-sama dikalahkan oleh Lin Yun Fei. Keduanya tergeletak di tanah, wajah mereka sepucat kertas. Tubuh mereka bergerak-gerak tanpa henti, dan mulut mereka berbusadarah. Di sisi lain, meskipun Lin Yun Fei juga terluka, matanya seperti obor, dan semangatnya sehat dan bugar. Semangat juangnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kenapa ini terjadi? Pangeran tertua mengepalkan tangannya rat-rat, wajahnya sangat muram. Si Efang dan Wang Xia berdiri dan menatap Lin Yun Fei dengan mata penuh rasa tidak percaya. Tingkat budidaya yang sama. Keterampilan bela diri sempurna yang sama. Tapi kenapa mereka berdua masih dikalahkan oleh Lin Yun Fei meski mereka bergandengan tangan? Lin Yun Fei memandang mereka berdua dengan jijik, berbalik dan berjalan ke arah Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum jahat, bagaimana kabarnya? Luar biasa! Qin Fei Yang mengacungkannya. Lin Yun Fei memutar lengannya dan terkekeh, aku belum cukup bersenang-senang. Jangan bergerak selanjutnya, aku sendiri sudah cukup untuk menghadapinya. Qin Fei Yang tersenyum tipis, apakah kamu tidak melihatnya? Saya belum mengambil tindakan. Ah! Lin Yun Fei tercengang. Melihat tangan Qin Fei Yang di belakang punggungnya, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Di medan perang yang kacau balau, mereka berdua masih punya mood untuk ngobrol dan tertawa di sana. Itu cukup untuk melihat betapa percaya diri mereka pada diri mereka sendiri. Dan betapa menghinanya mereka terhadap kontestan lainnya. Seolah-olah di mata mereka, kompetisi ini hanyalah sebuah permainan yang membosankan. Pangeran tertua dan dua lainnya di platform tinggi, Si Efang dan lima lainnya di lapangan, semuanya berwajah merah. Karena tawa Lin Yun Fei terlalu memekatkan telinga. Itu hanya mengejek ketidakmampuan mereka. Si Efang dan lima orang lainnya saling memandang dari kejauhan, dan pada saat yang sama, mereka mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tertinggi dan pil penambah tulang dan mengkonsumsinya. Cahaya dingin yang mengejutkan muncul di mata mereka. Fatso berteriak, Aya, beberapa orang bertengkar dengan Jiang Laoda, dan pada akhirnya, mereka bahkan meminum pil yang dimurnikan oleh Jiang Laoda. Bukankah ini memalukan? Tuan Gendut mengira dia sudah sangat tidak tahu malu, tapi aku tidak menyangka akan ada seseorang yang lebih tidak tahu malu daripada Tuan Gendut. Tidak, itu harusnya disebut tercelah. Di depan banyak orang, Fatso diejek tanpa menahan diri, dan air liurnya berceceran di mana-mana. Si Efang dan lima orang lainnya memandangnya serempak, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Komandan Su juga melihat ke arah Fatso dan berkata dengan muram, saya sudah mengatakan bahwa orang-orang di luar lapangan tidak boleh mengganggu. Apakah Anda lupa? Apakah Anda ingin saya memberi Anda pelajaran? Tuan Komandan, Anda salah di sini. Apakah kamu mendengar Tuan Gendut menyebutkan nama? Tuan Gendut sedang membicarakan beberapa orang. Bisa jadi dia, atau bisa juga dia. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa Tuan Gendut sedang membicarakan orang-orang di lapangan? Tuan Komandan, Anda mewakili keluarga kerajaan. Apakah boleh saja membuat sesuatu menjadi sia-sia dan memfitnah orang lain? Fatso berkata dengan sungguh-sungguh. Aku menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Saya memfitnah orang lain. Komandan Su tercengang saat mendengarnya. Ketika dia sadar, kemarahan yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Fatso mengecilkan lehernya dan bersembunyi di belakang si zeng. Dia menjulurkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Komandan, Tuan Gemuk hanya berbicara tentang fakta. Jangan menindas orang lain dengan kekuatan Anda. Fatso sialan, kemarilah dan terimalah kematianmu. Komandan Su sangat marah. Menindas yang lemah, pria seperti apa kamu? Kata Fatso dengan marah. Kali ini, sebaliknya, Fatso menjadi pusat perhatian semua orang. Bahkan para remaja yang sedang bertarung di lapangan berhenti dan menatap Fatso tanpa berkata-kata. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Komandan Su mengepalkan tangannya dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Aku tidak tahan lagi. Tiba-tiba, dia meraung marah dan melompat turun dari platform tinggi. Kemudian, dia bergegas menuju si gemuk dengan Aura Ganas. Lihat, Komandan Istana menindas orang lain. Wajah keluarga kerajaan telah hilang olehnya. Fatso buru-buru berteriak. Pangeran tertua berteriak, Komandan Su, kembalilah. Namun, Komandan Su menutup telinga terhadapnya. Dia hanya memperhatikan Fatso dan ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Aku sudah bilang padamu untuk kembali, apakah kamu tidak mendengarku? Teriak pangeran tertua. Komandan Su gemetar dan tiba-tiba sadar kembali. Pada saat itu, seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Dia diam-diam mengutuk, bagaimana dia bisa begitu bodoh? Jika dia benar-benar pindah ke sini, maka dia dengan sengaja melanggar hukum, yang akan menambah kejahatannya. Babi gemuk terkutuk ini benar-benar punya niat jahat. Fiuh! Dia menghela nafas panjang, berbalik dan melompat ke platform yang tinggi, membungkuk dan berkata, saya bingung sejenak, mohon maafkan saya, yang mulia. Pangeran tertua melambaikan tangannya dan berkata, Minggir. Ya, Komandan Su menanggapi dengan hormat dan mundur ke belakang pangeran tertua. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Fatsou, niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Anggaplah dirimu beruntung. Fatsou mendengus dingin. Jangan mengira dia benar-benar main-main, nyatanya dia sangat pintar. Pangeran tertua maju selangkah dan dengan dingin menatap alun-alun di bawah. Lebih dari 1.300 orang, hingga saat ini hanya tersisa 50 atau 60 orang. Kecuali Qin Fei Yang, Luo Qian Sui, dan Zhao Suang Er, yang lainnya semuanya terluka. Dia diam-diam menghitung dalam hatinya dan berteriak, lanjutkan. Pada saat yang sama, dia menatap si Efang dan yang lainnya. Pertempuran segera dimulai. Tapi si Efang dan yang lainnya tidak lagi berurusan dengan Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei. Bagaikan harimau lapar yang menerkam domba, mereka bergegas membunuh domba lainnya. Apa yang sedang terjadi? Ling Yun Fei sedikit terkejut. Bukankah karena kami takut padamu? Luo Qingzu dan Zhao Suang Er berjalan mendekat dengan senyum tipis di wajah mereka. Takut pada kita. Ling Yun Fei sedikit terkejut, lalu tiba-tiba mengerti, dan berkata dengan senyuman jahat, adalah normal jika takut pada kami. Normal. Luo Qingzu dan Zhao Suang Er sedikit terdiam. Orang ini sangat narsis. Tuan dan nona muda yang dimanjakan seperti ini tidak akan mengerti selera orang seperti kita yang merangkak keluar dari tumpukan mayat. Ling Yun Fei tertawa dingin. Itu benar. Zhao Suang Er mengangguk. Yang satu dimanjakan sejak kecil, yang lain hidup di ambang hidup dan mati sejak kecil. Perbedaan keduanya pun tidak hanya sedikit. Terutama temperamen dan keadaan pertempurannya. Saat mereka berempat sedang mengobrol, Xie Fang dan yang lainnya segera menyingkirkan peserta lainnya. Meskipun mereka bukan lawan Qin Fei Yang dan Luo Qian Sui, menghadapi pemuda lainnya, mereka dapat menghancurkan mereka sepenuhnya. Pada saat ini, di alun-alun berlumuran darah, hanya Qin Fei Yang dan yang lainnya yang tersisa. Pangeran tertua berjalan ke tepi platform tinggi dan melirik ke sepuluh orang. Tatapannya tertuju pada Ling Yun Fei, dan dia dengan dingin berkata, hak Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi dicabut. Dicabut. Ling Yun Fei mengerutkan kening dan bertanya, mengapa? Pangeran tertua berkata, saya sudah mengatakan bahwa Anda harus berhenti ketika waktunya tepat, tetapi Anda mengabaikan perintah saya dan dengan sengaja merugikan nyawa orang. Bukankah Anda harus didiskualifikasi? Jika saya tidak mencabut hak Anda, bagaimana saya bisa meyakinkan yang lain? Si Efang dan yang lainnya langsung menertawakan kemalangannya. Lelucon yang luar biasa. Qin Fei Yang tiba-tiba mencibir, berjalan di depan Ling Yun Fei, menata pangeran tertua, dan berkata dengan ringan, Yang Mulia, pikirkan lagi, apa yang Anda katakan? 186. Kamu tidak ingat? Kalau begitu izinkan aku mengingatkanmu. Anda mengatakan bahwa setiap orang harus berhenti pada saat yang tepat dan berusaha untuk tidak menyakiti nyawa satu sama lain. Yang Mulia, apakah Anda memerlukan saya untuk menjelaskan arti, berusaha untuk tidak saling menyakiti? Qin Fei yang tersenyum tipis, tapi ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Fatso, yang berada di luar arena, mau tidak mau menganggup dan berkata, itu benar. Anda tidak mengatakan bahwa kami harus berhenti pada saat yang tepat. Apa hak Anda untuk mendiskualifikasi Ling Yun Fei? Dia menambahkan, apakah karena kamu adalah pangeran pertama? Ada kilatan dingin di mata pangeran pertama saat dia berkata dengan lemah, kamu benar, tetapi kamu tidak bisa membunuh orang sesukamu. Mau mu? Saya tidak setuju dengan itu. Ketika orang-orang itu mengatakan bahwa mereka akan melumpuhkan Ling Yun Fei, mengapa Anda tidak melompat keluar dan mendiskualifikasi mereka? Jika Yang Mulia berpikir bahwa ini adalah kompetisi yang Anda selenggarakan dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, maka menurut saya kompetisi ini tidak perlu dilanjutkan. Yang Mulia, sepertinya saya telah menyinggung perasaan Anda. Ling Yun Fei, ayo pergi. Kita sudah cukup bersenang-senang. Saatnya kembali. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan keluar dari arena tanpa ragu-ragu. Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya dan tertawa mengejek, lalu mengikutinya keluar. Melihat ke belakang keduanya, wajah pangeran pertama hampir berubah. Baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Berkumpul di sini delapan hari kemudian di pagi hari. Mereka yang terlambat akan segera didiskualifikasi. Dia berkata dengan dingin, lalu berbalik dan membisikkan beberapa kata di telinga Sui Yang. Lalu, dia memimpin Lin Hao ke istana. Jelas sekali dia sangat marah sekarang. Badut. Qin Fei Yang mencibir dalam hati. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat ke gerbang istana, matanya berkedip-kedip. Zhao Suanger mengikuti pandangan Qin Fei Yang dan menepuk pundaknya dengan kesal. Dia berkata dengan sedih, apa yang kamu lihat? Kami datang jauh-jauh ke sini untuk menemukanmu. Apakah kamu akan meninggalkan kami di sini? Temukan aku. Qin Fei Yang terkejut. Dia menoleh dan menatap kedua wanita itu dengan heran. Bagaimana menurutmu? Kami tidak punya waktu untuk mengunjungi kota Yan. Zhao Suanger memutar matanya ke arahnya. Lalu kenapa kamu ada di sini? Qin Fei Yang memandang mereka dengan bingung, lalu terkeke dan berkata, mungkinkah kamu sangat merindukanku sehingga kamu datang untuk melemparkan dirimu ke dalam pelukanku. Saya sedikit tersanjung. Kedua wanita itu saling memandang dan mengertakan gigi saat mereka memandangnya. Wajah Ling Yun Fei bergerak-gerak tak terkendali. Dia tidak menyangka orang ini memiliki sisi tidak senonoh. Uhuk-uhuk. Qin Fei Yang terbatuk dan tersenyum. Itu hanya lelucon. Jangan dianggap serius. Kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Kamu masih bajingan yang sama. Luo Qian Sui memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan tenang, sebenarnya, ibulah yang mengirim aku dan saudari Suanger untuk bersaksi untukmu. Bibi Sui. Qin Fei Yang tercengang. Seutas tali di hatinya tersentuh, dan dia tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Saat ini, Sui Yang berjalan mendekat dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Nona King Su, pangeran pertama mengundangmu ke istana untuk ngobrol, dan ini Nona Suanger. Luo King Su mengerutkan kening dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf. Tolong beritahu dia bahwa saya masih memiliki beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan. Saya akan pergi dan berbicara dengannya di lain hari. Sui Yang melirikin Fei Yang dan tersenyum. Oke, aku akan mengatakan yang sebenarnya padanya. Luo King Su menarik lengan baju Qin Fei Yang. Setelah Qin Fei Yang sadar kembali, dia melirik Sui Yang dan berbalik untuk berjalan menuju Fat So dan Si Zeng. Ling Yun Fei, Luo King Su, dan Zhao Suanger segera mengikuti. Bos. Fat So muncul dan berkata dengan nada menyanjung, apakah kamu puas dengan penampilan Tuan Gendu tadi? Sangat puas. Pertahankan. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum. Ling Yun Fei merangkul bahu Fat So dan berkata dengan kagum, Saudara Fatih, aku tidak yakin pada apapun kecuali mulutmu. Itu terlalu tajam dan terlalu mengagumkan. Aku khawatir tidak ada seorangpun di Kota Yan yang berani memprovokasimu. Di masa depan. Tentu saja, mulut Tuan gemuk ditempa ribuan kali. Jika ada yang tidak yakin, datang dan bertarung. Fat So melangkah maju dengan kepala terangkat tinggi dan menatap kerumunan di bawah alun-alun. Dia memiliki sikap ahli kata-kata. Saat ini, sejumlah besar orang mengungsi. Lihat, Tuan Gendut tidak bisa dianggap enteng. Fat So memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan bangga. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Orang-orang yang menjadi pusat perhatian hari ini tidak diragukan lagi adalah Ling Yun Fei dan Fat So. Ling Yun Fei pasti akan menjadi bintang paling cemerlang di Kota Yan di masa depan. Sedangkan untuk Fat So. Meski kekuatannya tidak besar, mulutnya saja sudah cukup membuat siapapun gemetar ketakutan. Dalam hati mereka, Fat So mungkin adalah salah satu orang yang tidak boleh tersinggung. Tiba-tiba, sekelompok orang mengepung mereka. Mereka berdiri di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Apa yang kamu inginkan? Si Zheng berdiri di depan Qin Fei Yang dan memandang mereka dengan waspada. Tetua Si, jangan salah paham. Kami di sini untuk berterima kasih kepada Tuan Muda Jiang. Seorang lelaki tua di depan buru-buru berkata, Tuan Muda Jiang, ayah saya menderita luka dalam selama bertahun-tahun. Pil penyembuh biasa tidak bisa menyembuhkannya sama sekali. Melihat kondisi tubuhnya semakin memburuk dari hari ke hari, saya pikir tidak ada harapan lagi. Tetapi beberapa hari yang lalu, saya menerima pil penyembuh tertinggi dari saudara gendut ini. Setelah mengambilnya kembali dan memberikannya kepadanya, luka dalam di tubuhnya sembuh. Tuan Muda Jiang, Anda adalah penyelamat ayah saya. Terimalah ketiga busur saya. Seorang pria parubaya dengan pakaian compang kemping keluar dari kerumunan dengan air mata berlinang. Dia berlutut di tanah dan bersujud. Qin Fei Yang buru-buru berlari ke bawah dan membantunya berdiri. Dia tersenyum dan berkata, Kakak, ucapan terima kasih saja sudah cukup. Tidak perlu membungkus sebesar itu. Terlihat bahwa keluarga orang tersebut tidak berkecukupan. Kekuatannya tidak kuat. Dia termasuk orang kelas bawah di kota Yan. Bagi Qin Fei Yang, pelet penyembuhan kualitas puncak adalah sesuatu yang bisa dia sempurnakan dengan mudah. Namun, bagi orang ini, itu mungkin merupakan harapan yang berlebihan. Pria parubaya itu sangat bersemangat dan berkata, Tuan Muda Jiang, sebenarnya, kami sudah lama ingin mengucapkan terima kasih secara langsung, tetapi kami tidak pernah memiliki kesempatan. Ya, kamu terlalu sibuk. Tuan Muda Jiang, Anda jauh lebih baik daripada orang-orang dari keluarga terkenal itu. Kamu masih sangat muda, tapi hatimu sangat baik. Tuhan akan memberkatimu. Ya, orang baik pasti akan diberi imbalan. Wajah semua orang penuh dengan senyuman bersyukur. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Terima kasih semuanya. Saya akan terus membagikan pil untuk membantu lebih banyak orang. Tuan Muda sangat baik. Penduduk kota Yan diberkati. Semua orang sangat gembira. Pria parubaya itu berkata dengan lantang, Semuanya, tenanglah dan dengarkan aku. Tuan Muda Jiang sangat sibuk, Jangan buang-buang waktu terlalu banyak. Ya, ya, ya. Semuanya, minggir dan biarkan Tuan Muda Jiang lewat. Hati-hati, Tuan Muda. Selamat tinggal, Tuan Muda Jiang. Orang-orang mundur ke samping dan membungku untuk mengirimnya pergi. Pemandangan ini mengguncang hati semua orang di alun-alun. Komandan Su, Su Wei Yang, penjaga lapis baja hitam, Si Zheng, Luo Qing Su, dan Zhao Suang, R semuanya hadir. Mereka tidak menyangka Qin Fei Yang saat ini menjadi begitu populer. Dia takut selama dia mengucapkan sepatah kata pun, setengah dari orang-orang di kota yang akan berdiri di sisinya. Setelah kelompok Qin Fei Yang pergi, Su Wei Yang, Si Efang, dan yang lainnya saling memandang dan dengan cepat berbalik untuk memasuki istana. Di aula yang mempesona. Pangeran tertua duduk di singgah sana emas dengan kepala menunduk dan tidak berkata apa-apa. Wajahnya suram seperti air. Lin Hao berdiri di sisi kiri tahta, wajahnya juga pucat. Salam, yang mulia. Su Wei Yang dan yang lainnya berjalan ke aula dan membungku. Pangeran tertua mengangkat kepalanya dan memandang mereka, kemarahan mendidih di hatinya. Hati Su Wei yang bergetar saat dia dengan bijaksana berjalan ke sisi Lin Hao. Si Efang dan yang lainnya tidak berani bergerak. Mereka menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke arah pangeran tertua. Sungguh banyak sampah yang tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa memaksa Jiang Hao Tian untuk bergerak. Apa yang bisa aku harapkan darimu? Kemarahan pangeran tertua akhirnya meledak saat dia menunjuk ke enam dan mengutuk. Si Efang buru-buru berkata, Yang mulia, mohon dengarkan penjelasan saya. Penjelasan. Kamu bersumpah padaku bahwa kamu bisa membunuh Jiang Hao Tian. Tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Kamu bahkan tidak bisa membunuh Ling Yunfei. Apa lagi yang harus kamu jelaskan? Pangeran tertua tiba-tiba berdiri dan bergegas menuju Si Efang sambil berteriak. Si Efang menundukkan kepalanya lagi, wajahnya pucat. Dan kamu. Apa yang kamu katakan di depanku? Ling Yunfei hanyalah sampah, tidak layak disebut. Dan sekarang, katakan padaku, siapa sampahnya? Pangeran tertua melirik Wang Xia dan yang lainnya lalu mencibir. Wang Xia dan yang lainnya bahkan lebih malu lagi. Mereka juga tidak menyangka bahwa orang tak dikenal ini sebenarnya sangat kuat. Pangeran tertua menatap dingin ke enam orang itu dan kembali ke tahta emas. Dia memandang Su Efang dan berkata, Mengapa Luo Qingsu tidak ada di sini? Su Efang berkata, dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan dan akan datang menemuimu di lain hari. Tetapi menurut pengamatanku, apa yang disebut masalah pribadinya mungkin tentang Jiang Haotian. Memukul. Pangeran tertua dengan marah menamparkan sandaran tangan tahta. Mengapa dimanapun dia berada atau siapapun yang dia temui, hal itu selalu berhubungan dengan bajingan ini. Ada satu hal lagi. Sekarang, penduduk kota Yan memiliki kesan yang baik terhadap Jiang Haotian. Su Efang menceritakan pemandangan yang dia lihat di alun-alun dengan detail. Jadi, dia membagikan pil gratis untuk menyenangkan penduduk kota Yan. Lin Hao mengerutkan kening. Tidak mungkin sesederhana itu. Pangeran tertua menggelengkan kepalanya. Hem. Lin Hao dan yang lainnya memandang pangeran tertua dengan heran. Mengapa kamu tidak berpikir bahwa sebagai seorang alkemis kelas atas yang didukung oleh Balai Kerajaan Beladiri, apakah dia perlu menyenangkan orang-orang biasa itu? Lagi pula, dia sepertinya bukan orang yang suka beramal. Pasti ada rahasia yang tak terkatakan. Sen Kiang, pernahkah kamu mendengar sesuatu dari Balai Kerajaan Beladiri? Pangeran tertua memandang murid dari Marsial Imperial Hall dan bertanya. Sen Kiang berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Saya bahkan bertanya tentang hal itu, tetapi bahkan Fatso dan Lu Hong, yang paling dekat dengan Jiang Hao Tian, tidak tahu alasannya. Bahkan mereka tidak tahu. Pangeran tertua dan yang lainnya tidak percaya. Yang mulia, Anda tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Tidak masalah apakah dia memiliki tujuan. Saya tidak percaya orang biasa dapat mengancam kita. Sen Kiang berkata dengan nada meremehkan. Itu benar. Pangeran tertua menganggup dan menatap mereka. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Kalian kembali dulu. Saya perlu memikirkan bagaimana membuat Jiang Hao Tian jatuh ke dalam kutukan abadi di final. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, Perhatikan juga keberadaan Jiang Hao Tian dalam beberapa hari ke depan. Ya, Sui Yang dan yang lainnya membungkuk sebagai tanggapan sebelum berbalik dan pergi dengan langkah besar. Hanya Lin Hao yang tertinggal. 187. Rumah Terbang Phoenix. Di pavilion mewah. Qin Fei Yang dan yang lainnya berkumpul. Zhao Suanger memandang Qin Fei Yang dengan ekspresi rumit dan menggelengkan kepalanya. Saat pertama kali bertemu denganmu, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menjadi alkemis kelas atas. Qin Fei Yang mengambil gelas anggurnya, menyesapnya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum tipis. Pada saat itu, bahkan aku tidak tahu bahwa aku memiliki bakat dalam bidang alkimia. Zhao Suanger berkata, singkatnya, pencapaianmu saat ini benar-benar di luar dugaanku. Qin Fei Yang tersenyum dan bertanya, bagaimana denganmu? Apakah semuanya baik-baik saja di kota Singyue? Baiklah. Saat itu, saya lulus penilaian dengan sangat mudah. Dalam waktu kurang dari dua bulan, saya menjadi murid inti lagi. Tentu saja, saya harus berterima kasih kepada Sister King Zu karena telah memberi saya pil pengumpul ki dan mengizinkan saya menggunakan ruang kultivasi. Kultivasi saya meningkat pesat. Beberapa hari yang lalu, saya meminum pil kaca api merah kelas atas yang Anda berikan kepada saya, dan sekarang saya bukan seorang ahli bela diri bintang sembilan. Zhao Suang tersenyum main-main. Ahli bela diri bintang sembilan. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang, mata mereka penuh ketidakpercayaan. Zhao Suang, R kira-kira seumuran dengan mereka. Dia juga berhasil menembus master bela diri bintang sembilan. Bagaimana orang-orang ini bisa menanggungnya? Anda mengandalkan usaha Anda sendiri, dan saya mengandalkan bimbingan dari penatua penegakan hukum. Kita tidak bisa dibandingkan. Zhao Suang R berkata dengan rendah hati. Penatua penegakan hukum juga memberi saya banyak bimbingan. Ling Yun Fei tersenyum pahit. Qin Fei Yang memandang Zhao Suang Er dan kemudian ke Ling Yun Fei. Ling Yun Fei telah ditekan sejak dia masih muda, sehingga menunda budidayanya. Meskipun Zhao Suang Er tidak memiliki pengalaman seperti itu, dia hanyalah murid dari seorang pria kecil di kota Iron Ox, dan kondisi kultivasinya tidak jauh lebih baik. Nampaknya bakat bela diri keduanya tak jauh berbeda. Dia memandang Luo Qing Zhu lagi. Dia telah menjadi putri surga yang bangga sejak dia masih muda, dan dia telah disayangi oleh ribuan orang. Titik awalnya tidak lebih tinggi dari Ling Yun Fei, dan kekuatannya harus lebih kuat dari mereka. Zhao Suang Er bercanda, alam kultivasi sister Qing Zhu, sebaiknya Anda tidak mengetahuinya, agar tidak terkejut. Sangat kuat. Tertegun, Fatso bertanya dengan rasa ingin tahu, ceritakan padaku. Leluhur bela diri bintang dua. Kata Zhao Suang Er. Mengisap. Selain Qin Fei Yang, semua orang menarik napas dingin. Mereka menduga budidaya Luo Qing Zhu pasti tidak rendah. Bagaimanapun, statusnya ada di sana. Tapi siapa sangka dia ternyata sangat kuat. Jiang Houtian, apakah kamu terkena pukulan? Zhao Suang Er terkikik. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Hatinya tidak begitu lemah. Lebih-lebih lagi. Jika bukan karena dia membuang terlalu banyak waktu untuk menyalin formula Huan, budidayanya saat ini mungkin sudah bisa menyusul Feng Ling Er. Beberapa dari mereka mengobrol sampai tengah malam sebelum meninggalkan Flying Phoenix Pavilion. Dalam delapan hari berikutnya, Qin Fei Yang sepenuhnya melepaskan kekhawatirannya. Terkadang dia pergi keluar dengan Feng Ling Er untuk bersantai, dan terkadang dia pergi berbelanja dengan Luo Qing Zhu dan Zhao Suang Er. Jangan katakan itu. Setelah beberapa hari, dia merasa lebih rileks dari sebelumnya. Pada malam sebelum final, Qin Fei Yang datang ke balai penegakan hukum sendirian. Apa masalahnya? Di ruang tunggu. Penatuawan duduk di dekat meja teh dan memandang Qin Fei Yang dengan bingung. Qin Fei Yang berkata, saya ingin bertemu dengan Master Aula. Lihat ketua balai. Penatuawan tertegun dan bertanya dengan ragu, mengapa Anda ingin bertemu dengannya? Qin Fei Yang berkata jujur, saya ingin menggunakan kekuatan Master Aula untuk membuka pintu potensi. Wajah Elder Wan berkedut dan berkata dengan nada menghina, Nak, jangan melamun. Kembalilah dan berkultivasi. Tetua, saya tidak bercanda. Qin Fei Yang sedikit tidak berdaya. Memang benar, pintu potensi sulit untuk dibuka, namun tidak perlu meremehkannya. Penatuawan benar-benar membeku. Setelah sekian lama, dia kembali sadar. Dia bangkit dan berjalan di depan Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Hau Tian, orang tua ini tahu bahwa bakat seni bela diri Anda tidak lebih buruk dari bakat alkimia Anda, tetapi hal semacam ini tidak realistis, lebih baik jangan menipu diri sendiri, oke? Qin Fei Yang tersenyum masam di wajahnya. Dia benar-benar ingin merobek pakaiannya dan membiarkan Penatuawan melihat kemungkinan tanda di dadanya. Namun, dia tidak bisa menahan dorongan ini. Dia tersenyum tipis dan berkata, Elder, karena itulah saya harus mengejar hal-hal yang lebih tinggi, agar saya tidak mengecewakan bakat yang Tuhan berikan kepada saya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Tidak bisakah kamu mendengarkanku saja? Penatuawan sedikit marah. Qin Fei Yang berkata, Jika saya tidak melakukannya sekarang, saya pasti akan menyesalinya di masa depan. Tapi ini tidak realistis, mengerti. Penatuawan meniup janggutnya dan memelototinya, sangat marah. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jika Anda tidak mencoba, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya? Tetua, Junior ini tidak ingin meninggalkan penyesalan apapun, tolong bantu saya. Penatuawan kelelahan secara fisik dan mental. Dia bisa dianggap telah melihat banyak orang, tapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan anak yang keras kepala. Ikuti aku. Melihat Qin Fei Yang tanpa daya, Penatuawan berbalik dan berjalan keluar. Qin Fei Yang sangat gembira dan segera mengikutinya. Jika berada di ibu kota kekaisaran, tidak perlu melalui banyak masalah. Karena di ibu kota kekaisaran, terdapat tempat yang khusus didirikan untuk membuka pintu potensi. Selama seseorang memenuhi syarat, mereka bisa masuk dan mencobanya. Namun, hanya sedikit orang yang berhasil membukanya. Belum lagi orang seperti dia, yang ingin menembus batas alam ini setiap kali mencapai alam baru. Jadi, dia hanya bisa pergi ke istana guru untuk meminta bantuan. Ketua istana dari istana kekaisaran Beladiri setidaknya adalah kaisar perang bintang delapan. Jika dia melepaskan tekanannya sepenuhnya, itu sudah cukup untuk memberinya rasa penindasan yang kuat. Tentu saja, Penatuawan dan Penatuaji juga dapat melakukannya. Namun, Qin Fei Yang ingin lebih aman. Sesaat kemudian, Penatuawan membawa Qin Fei Yang ke halaman. Semuanya. Pemandangan pegunungan dan sungai sangat menyenangkan. Ini adalah sudut paling terpencil di istana kekaisaran Beladiri. Itu juga merupakan area terlarang di istana kekaisaran Beladiri. Selain Elder Wan dan Elder Ji, tidak ada yang berani turun tangan. Penatuawan berkata dengan keras, Tuan Istana, Jiang Hau Tian ingin bertemu dengan Anda. Bawa dia masuk. Tidak lama kemudian, suara tenang terdengar dari pavilion di halaman. Ketika mereka berdua memasuki ruang tamu pavilion, mereka melihat master istana kekaisaran Beladiri duduk di depan meja teh dengan senyum tipis di wajahnya. Salam, Tuan Istana. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan membungkuk. Apa masalahnya? Master Istana Kekaisaran Beladiri bertanya dengan ragu. Seperti ini. Penatuawan menjelaskan dengan sederhana. Buka pintu potensi. Master Istana Kekaisaran Beladiri sangat terkejut. Qin Fei Yang juga cukup gugup. Ledakan. Tiba-tiba, tekanan mengerikan keluar dari tubuh Master Istana Kekaisaran Beladiri. Qin Fei Yang segera merasakan ruang di sekitarnya tampak membeku. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya. Bahkan darah di tubuhnya berhenti mengalir. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Perlahan-lahan, dia mulai merasa tercekik. Pembulu darah dan pembulu darah di sekujur tubuhnya terlihat dari bawah kulitnya. Fitur wajahnya hampir berubah, membuatnya tampak agak menyeramkan. Untungnya, pada saat ini, Master Istana Kekaisaran Beladiri menarik kembali tekanannya. Qin Fei Yang langsung berbaring di tanah, terengah-engah. Di dahinya, ada butiran keringat seukuran kacang yang menetes ke tanah. Wajahnya juga sepucat kertas. Master Istana Kekaisaran Beladiri berkata, bagaimana perasaanmu terhadap tekananku? Hah! Qin Fei Yang menghela nafas panjang, berdiri, menatapnya, dan mengangguk, sangat kuat. Seseorang harus mengetahuinya. Dia hanya seorang Master Beladiri Bintang Sembilan saat ini, bagaimana dia bisa menahan tekanan dari Kaisar Perang Bintang Delapan? Master Istana Kekaisaran Beladiri menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun tekanan saya sangat kuat, itu masih tidak dapat membantu Anda menerobos alam ekstrim prajurit. Pada akhirnya, sangat mungkin Anda akan mati di bawah tekanan saya. Pena Tuawan menganggup dan berkata, itu benar. Jika metode ini berhasil, semua murid Istana Kekaisaran Beladiri kita pasti sudah membuka pintu potensi. Jadi, kamu harus menyerah. Tidak ada yang memahami prinsip-prinsip ini lebih baik daripada Qin Fei Yang. Karena di masa lalu, dia telah mencoba berkali-kali di ibu kota Kekaisaran, tetapi dia selalu gagal. Tapi sekarang, dia sangat percaya diri. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Istana, saya ingin mencoba yang terbaik. Master Istana Kekaisaran Beladiri tercengang. Awalnya dia mengira setelah menjelaskan pro dan kontra, anak ini akan menyerah. Dia tidak menyangka akan bersikeras melakukan hal itu. Wan Tua, kamu benar. Anak ini memiliki sifat keras kepala. Dia memandang Penatua Wan dan berkata tanpa daya. Penatua Wan tersenyum pahit. Master Istana Beladiri memandang Qin Fei Yang dan berkata, Baiklah, karena kamu tidak akan menangis sampai kamu memasuki peti mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Apakah kamu siap? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak sekarang, tapi besok di upacara pernikahan pangeran pertama. Apa? Kamu ingin melakukan ini pada upacara pernikahan pangeran pertama? Keduanya tercengang. Bukankah ini jelas-jelas mencoba mencuri perhatian pangeran pertama? Apa yang dipikirkan bajingan kecil ini di kepalanya? Nak, sebaiknya kamu berpikir baik-baik. Akan lebih baik jika kamu berhasil, karena kamu akan menciptakan keajaiban dan namamu akan tersebar ke seluruh dunia. Tetapi jika kamu gagal, kamu tidak hanya akan menyinggung keluarga kerajaan, kamu juga akan menjadi bahan tertawaan dunia. Penatuawan mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan mengucapkan kata demi kata dengan tekat di matanya. Keduanya saling memandang, dan ketidakberdayaan di hati mereka tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Master Istana Kekaisaran Beladiri berkata, Baiklah, aku akan menjadi gila denganmu kali ini. Aku harap kamu benar-benar bisa melakukannya. Juga, jangan lupakan janjimu dengan Penatuaji. Janji. Qin Fei Yang tercengang. Aku tahu kamu akan bertindak tanpa malu-malu. Penatuawan menatapnya dan mendengus, izinkan saya mengingatkan Anda. Anda mengatakan bahwa selama kami mengundang Anda untuk bergabung dengan Istana Kekaisaran Beladiri besok, Anda akan menganggupkan kepala dan setuju. Qin Fei Yang menamparkan kepalanya dan menganggup, memang benar demikian. Mohon jangan khawatir, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. He he. Keduanya tertawa. Karena mereka tidak bisa memikirkan alasan untuk tidak mengundangnya. Qin Fei Yang mengucapkan terima kasih dan berbalik untuk pergi. Kembali ke danau menenangkan. Dia berdiri di tepi danau dan memandangi permukaan danau yang tenang. Matanya berangsur-angsur menjadi tajam. Fatso dan Luhong berjalan ke sisinya. Fatso tersenyum, Bos, besok adalah hari pertarungan. Apakah kamu siap? Tetapi bahkan jika Anda gagal dan menjalani hidup dengan berlari demi hidup Anda, kami akan terus mengikuti Anda. Terima kasih. Qin Fei Yang memandang mereka berdua dengan tatapan lembut. Fatso berkata dengan sedih, Mengapa kamu berterima kasih kepada kami? Bukankah kamu terlalu sopan? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tugas utamamu besok adalah mengawasi lincang. Sebelum aku mengatakan apapun, jangan biarkan dia keluar dan menimbulkan masalah. Tidak masalah. Keduanya mengangguk. Di saat yang sama, Raja Serigala di Kastil Kuno menjadi bersemangat. 188 Mereka bertiga berdiri di tepi danau sepanjang malam. Selain percakapan awal, mereka tidak mengatakan apapun. Matahari pagi terbit. Semuanya hidup kembali. Qin Fei Yang menatap ke langit dan bergumam, saya harap semuanya berjalan sesuai keinginan saya. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Fatso. Panggil lincang keluar dan besiaplah untuk pergi. Oke. Fatso berbalik dan berlari ke loteng. Setelah beberapa saat, dia keluar bersama lincang. Apakah kamu percaya diri? Lincang bergegas menemui Qin Fei Yang dan bertanya dengan suara rendah. Tidak ada yang percaya diri dengan hal semacam ini. Qin Fei Yang berkata dengan ringan dan berjalan menuju jembatan kayu. Si Zheng juga melompat turun dari balkon dan mengikuti di belakangnya. Alun-alun di luar istana. Saat ini, tempat itu dihiasi dengan lampion dan spanduk berwarna serta musik kencang. Ada karpet merah di tanah yang mengarah ke tengah alun-alun. Ada puluhan kursi yang tertata rapi di sana. Di samping setiap kursi ada meja kayu yang diukir dengan indah. Piring berisi buah-buahan harum dan manis diletakkan di atas meja. Tentu saja, anggur sangat diperlukan. Di luar alun-alun. Sebelum fajar, lautan manusia berkumpul. Semuanya. Para penjaga istana itu seperti lembing. Tubuh mereka lurus dan mata mereka tajam. Tombak panjang di tangan mereka bersinar dengan ketajaman yang mengejutkan. Komandan Sudan Lin Hao berdiri di pintu masuk alun-alun, menyambut para tamu dengan senyuman di wajah mereka. Kepala keluarga Ki telah tiba. Kepala keluarga Li telah tiba. Kepala keluarga dia telah tiba. Yang pertama tiba adalah kepala keluarga dari keluarga besar di kota Yan. Di samping mereka ada satu atau dua remaja atau pemuda. Lagi pula, ini adalah kesempatan bagus untuk mengjilat pangeran tertua. Si Efang dan lima orang lainnya telah tiba. Mereka berkumpul di samping dan berdiskusi dengan suara pelan. Mengapa Jiang Hao Tian belum datang? Jangan khawatir, dia akan datang. Itu benar. Semua pemain besar di kota Yan akan hadir hari ini. Dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini untuk tampil. Di arena nanti, aku harus membuatnya berlutut dan memohon ampun. Cahaya dingin muncul di mata mereka. Suara mendesing. Saat ini, beberapa sosok menerobos udara dan mendarat di tengah alun-alun. Mereka adalah Jiang Zheng Yi, Manager Li, Luo Qingsu, dan Zhao Suang Er. Lin Hao buru-buru melangkah maju dan menangkupkan tinjunya, Tuan Pavilion Jiang, Manager Li, silakan duduk. Pavilion Master Jiang mengangguk. Orang-orang besar seperti dia dan Manager Li secara alami duduk di baris pertama. Para leluhur dari klan yang datang lebih dulu juga berdiri untuk menyambut mereka. Adapun orang-orang muda, tatapan mereka berkeliaran di sekitar tubuh Luo Qingsu dan Zhao Suang Er. Mereka dipenuhi rasa takjub. Beberapa saat kemudian, Ma Cheng, Jia He, dan Penatua He juga tiba. Sue Yang, Wang Xia, dan Sia Fang segera berlari ke sisi mereka. Lin Hao berjalan ke sisi Shen Kiang dan berkata dengan suara rendah, Shen Kiang, apa yang sedang dilakukan Balai Kekaisaran Bela Dirimu? Kenapa dia belum datang? Saat Shen Kiang hendak berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang jauh dan berkata dengan suara rendah, mereka ada di sini. Lin Hao mendongak. Dengan tegas, beberapa sosok melesat melintasi langit dan mendarat di alun-alun. Mereka adalah ketua Aula Balai Raja Bela Diri, Tetuawan, dan Tetuaji. Di sampingnya ada Qin Fei Yang, Feng Ling Er, Ling Yun Fei, Fat So, dan Xi Zheng. Salam untuk ketiga raja. Salam untuk ketua Aula. Salam untuk kedua tetua. Lin Hao dan Shen Kiang buru-buru berlari mendekat dan membungkuk. Kepala Balai Raja Bela Diri melirik Shen Kiang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, meskipun ada beberapa hal yang tidak saya keberatan, terkadang Anda harus membedakan posisi Anda sendiri. Tubuh Shen Kiang menegang. Itu sudah jelas. Dia telah membantu pangeran pertama menangani Qin Fei Yang, yang telah menyebabkan ketidakpuasan guru balai. Mata Lin Hao sedikit berkedip saat dia tersenyum, Tuan, silakan duduk. Ketua Aula Balai Raja Bela Diri berbalik dan melirik ke arah orang-orang yang duduk di kursi. Dia berjalan langsung ke sisi Jiang Zeng Yi dan dengan sengaja menjauhkan diri dari ketiga kepala Aula Dan Wang. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, Fatso, kalian keluar. En. Fatso dan Lu Hong menganggup dan memimpin Lin Chang keluar dari alun-alun, berdiri di baris pertama kerumunan. Si Zeng juga berada di samping mereka bertiga. Qin Fei Yang, Ling Yun Fei, dan Feng Ling Er berbalik dan berjalan di belakang Penatu Auan dan dua lainnya, berdiri berdampingan. Shen Ki Yang ragu-ragu sejenak dan juga berjalan mendekat. Tapi tidak ada yang memperhatikannya. Mereka langsung memperlakukannya seperti udara, membuatnya merasa sangat canggung. Yang Zeng Yi mengobrol sebentar dengan Master Aula Istana Raja Beladiri, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar dari putri saya bahwa kalian saling kenal. Qin Fei Yang menganggup. Manager Li tersenyum dan bertanya, Saudara Jiang, sekarang bisakah Anda memberitahu kami jenis pil apa yang akan Anda saring? Begitu kata-kata ini keluar, Qin Fei Yang menjadi fokus perhatian. Yang Zeng Yi sangat penasaran. Ketua Balai Raja Beladiri dan dua orang lainnya sangat bingung. Yang lain merasakan hawa dingin di hati mereka saat mereka melihat Qin Fei Yang satu demi satu. Mata mereka membawa sedikit sanjungan. Maceng dan dua orang lainnya di Aula Danwang tampak sedikit murung. Mereka semua adalah Master Alkimia dan pemimpin Aula Danwang. Tapi sekarang ketika berbicara tentang pil, hal pertama yang terlintas di benak semua orang adalah Qin Fei Yang, bukan pil. Hal ini membuat mereka merasa sangat malu, dan kecemburuan muncul di hati mereka. Qin Fei Yang melirik kerumunan, lalu memandang Manager Li dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, ini rahasia. Manager Li segera memutar matanya. Namun, kata-katanya menggelitik rasa penasaran semua orang. Sangat tertutup. Mungkinkah dia telah menyempurnakan pil yang luar biasa lagi? Semua orang merenung dalam hati mereka. Sepertinya mereka harus mencari kesempatan untuk membangun hubungan dengan orang ini. Ling Yun Fei berjalan ke arah Shen Qiang dan berbisik, bisakah Anda memberitahu kami bagaimana pangeran pertama akan menangani kami hari ini? Aku tidak tahu. Shen Qiang menggelengkan kepalanya. Ling Yun Fei tersenyum jahat dan berkata, bagi dia, kamu bahkan tidak peduli dengan persahabatan sekte kamu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Jika kamu punya kemampuan, ayo kita bertemu di arena. Shen Qiang berkata dengan suara rendah. Saat ini, penatuawan dan penatuaji menoleh untuk melihat Shen Qiang, mata mereka sangat tenang. Tapi Shen Qiang segera menundukkan kepalanya, hatinya bingung. Ling Yun Fei mengangkat sudut mulutnya dan mengeluarkan sedikit sarkasme. Dia berjalan ke arah Kin Fei yang dan berbisik kepada Luo Qingzu dan yang lainnya. Raja Yan telah tiba. Raja Yan telah tiba. Tidak lama kemudian, diringi dengan suara yang nyaring dan jelas, Raja Yan dan pangeran sulung berjalan keluar istana, dikelilingi oleh sekelompok pelayan wanita. Baik ayah dan anak terlihat sangat bahagia hari ini. Pangeran pertama mengenakan jubah emas baru, dan ikat pinggang bersulam emas diikatkan di pinggangnya. Dia tampak sangat energi. Dia mengikuti di belakang Raja Yan dan membungkuk kepada semua orang satu persatu. Tapi ketika dia melihat Kin Fei yang dan Ling Yun Fei, cahaya dingin melintas di matanya. Raja Yan berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan kalian untuk menghadiri upacara pernikahan puteraku. Jika ada yang kurang memuaskan, mohon maafkan aku. Berikutnya, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk bersikap sopan. Kin Fei yang telah melihat terlalu banyak adegan seperti itu, dan hatinya berkonflik. Apalagi saat melihat wajah-wajah munafik itu, hatinya dipenuhi rasa jijik. Pangeran pertama berjalan ke arah Kin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Jiang, apakah kamu sudah selesai memurnikan ramuannya? Tentu saja. Kin Fei yang tersenyum, mengeluarkan kotak giok dari tangannya dan menyerahkannya. Pangeran pertama membukanya dan melihatnya. Tepatnya ada lima ramuan glasir api merah tingkat tertinggi. Pada saat yang sama, mata anak muda dari keluarga besar pun menjadi panas terik. Semua orang menginginkan red fire glas elixir yang bermutu tinggi, tetapi hanya sedikit orang yang mampu membayar harganya yang mahal. Yang paling penting adalah, sekalipun mereka punya uang, mereka mungkin tidak mampu membelinya. Karena jumlahnya terlalu langka, bahkan pavilion harta karun pun tidak memiliki stok. Pangeran pertama menyimpan kotak giok itu dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih, Saudara Jiang. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Saudara Jiang. Bahkan jika Saudara Jiang dikalahkan di final, Anda harus datang ke perjamuan kerajaan. Oke. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, sudah beres. Pangeran pertama tersenyum dan berbalik untuk berbicara dengan anak muda dari keluarga lainnya. Feng Ling Er berkata, Sepertinya dia mengira kamu akan dikalahkan. Qin Fei Yang memandang Si Efang dan enam orang lainnya dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Zhao Suanger melihat sekeliling dan berkata, Pengantin pria ada di sini, mengapa pengantin wanita belum datang? Aku sangat ingin melihat penampilan Yi Yi sekarang. Meskipun keluarga Zhao dan keluarga Lin berselisih soal kepentingan, mereka juga berteman baik. Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukan kamu yang akan menikah, kenapa kamu terburu-buru? Saya, Zhao Suanger, hendak berbicara. Kicauan. Tapi tiba-tiba, teriakan elang yang nyaring terdengar di langit dan menyebar ke segala arah. Semua orang berhenti bicara dan melihat ke atas. Mereka melihat seekor elang besi besar, melebarkan sayapnya dan terbang dari kejauhan. Melihat elang besi, semua orang tahu siapa orangnya. Karena hanya tunggangan keluarga Lin yang merupakan elang besi. Dan elang besi ini adalah tunggangan dari guru keluarga-keluarga Lin, Lin Han. Meskipun Kota Yan memiliki peraturan yang melarang binatang terbang, hari ini adalah hari yang istimewa. Tidak ada yang akan menyalahkan keluarga Lin karena melakukan ini. Namun, tidak ada yang menyadarinya. Cahaya dingin melintas di mata Kin Fei Yang. Saat dia berada di Kota Iron Ox, elang besi ini juga mengejarnya. Wow! Dengan hembusan angin, elang besi itu mendarat di alun-alun. Empat orang berdiri di punggungnya. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut merah. Tangannya di belakang punggung, matanya cerah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Lin Han dan Lin Yi Yi berdiri di belakang lelaki tua itu. Di sisi kanan Lin Yi Yi, ada seorang wanita menawan. Pangeran tertua melangkah mendekat dan membungkuk kepada lelaki tua berambut merah itu. Salam, Senior Lin. Orang tua berambut merah itu menginjak tanah dan berkata sambil tersenyum, hari ini adalah pernikahanmu dengan Yi Yi. Mari kita lewati adat istiadat ini. Tunggu apa lagi? Cepat ambil Yi Yi. Ya-ya. Pangeran tertua menganggup berulang kali dan mengulurkan tangan untuk menarik Lin Yi Yi. Namun, yang mengejutkan semua orang, Lin Yi Yi sengaja menghindarinya dan berjalan dari punggung elang besi. Senyuman di wajah pangeran tertua tiba-tiba membeku. Lin Han mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, pangeran tertua, jangan pedulikan dia. Lagi pula, ada begitu banyak orang. Wajar jika Yi Yi menjadi pemalu. Pangeran tertua kembali tersenyum dan mengangguk, paman benar. Dia membungkuk lagi pada wanita itu, salam, bibi. Wanita itu tersenyum dan berkata, nanti mengubah caraku memanggilmu. Mata Qin Fei Yang menjadi dingin. Saya khawatir alamat ini tidak akan pernah diubah. Pada saat yang sama, Lin Chang, yang berada di luar alun-alun, mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Wajahnya penuh kebencian. Awalnya, orang yang berdiri di samping Yi Yi saat ini adalah dia. Namun kini, sebagai ayah kandungnya, ia hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Dia membencinya. 189. Fatso menekan bahunya dan berbisik, berperilakulah. Jika kamu merusak rencana bos, bahkan jika bos tidak membunuhmu, Tuan Gendut akan membunuhmu. Lu Hong berbisik, kamu tidak perlu membunuhnya. Ketika identitasnya terungkap, orang pertama yang membunuhnya adalah Lin Han. Mendengar ini, Lin Chang gemetar secara fisik dan mental. Dia segera menghilangkan pikiran itu di dalam hatinya. Di alun-alun, Lin Yi Yi mengikuti Lin Han dan yang lainnya, berjalan di sepanjang karpet merah menuju Rajayan. Dia mengenakan gaun emas setinggi lantai dengan hiasan kepala seperti mahkota burung Phoenix menjadi kurang murni dan lebih mulia dari sebelumnya. Namun, tidak ada sedikitpun kegembiraan di wajahnya yang lembut. Bahkan sepasang mata yang hidup itu tampak sedikit kosong saat ini. Dia sudah menikah. Tapi orang yang akan dinikahinya bukanlah dia. Dia sangat berharap dia bisa tiba-tiba muncul dan membawanya pergi. Dia akan mengikutinya tanpa ragu-ragu. Tidak peduli kesulitan apapun yang akan dia alami di masa depan, dia bersedia melakukannya. Tapi dia tahu ini adalah harapan yang luar biasa. Dia mungkin telah melupakannya. Dia bahkan mungkin lupa bahwa hari ini adalah hari dia menikah dengan pria lain. Seperti mayat berjalan, dia mengikuti Lin Han dan membungkuk ke wajah asing satu demi satu. Bahkan ketika dia melihat mantan teman baiknya, Zhao Suanger, matanya tampak kusam. Saat dia melewati Qin Fei Yang, dia tidak menyadari bahwa inilah pria yang ingin dia temui. Mendesah. Zhao Suanger menghela nafas secara diam-diam. Jelas sekali betapa Lin Yi membenci pernikahan ini. Namun, dia, yang tidak memiliki status dan latar belakang yang kuat, hanya bisa memilih untuk patuh. Dunia ini sangat kejam. Tapi untungnya, Qin Fei Yang datang. Pernikahan ini ditakdirkan untuk gagal. Qin Fei Yang juga merasa tertekan. Lin Yi yang asli sangat sederhana dan baik hati. Tapi sekarang, hal itu tidak lagi terlihat di wajahnya. Dia ingin berdiri sekarang dan menghentikan pernikahan yang tidak setara ini, tetapi alasan mengatakan kepadanya bahwa sekarang bukan waktunya. Lin Yun Fei meliriknya dan berbisik, aku tahu kamu sangat mencintainya, tapi jangan impulsif. Qin Fei Yang mengangguk. Setelah beberapa saat, setelah Lin Yi memberi hormat, dia mengikuti Lin Han dan duduk di kursi utama. Raja Yang memandang Pangeran Sulung dan tersenyum. Bukankah kamu mengadakan kompetisi? Karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai. Ya. Pangeran pertama menjawab dengan hormat. Dia bangkit dan melangkah ke tengah alun-alun. Dia melihat sekeliling dengan semangat tinggi. Saya yakin semua orang sudah lama menantikan final ini. Saya sama seperti orang lain. Saya sangat menantikan untuk melihat jenius muda mana yang mampu menekan semua orang dan mengambil tempat pertama. Saya tidak akan membicarakan hal lain. Saya hanya akan berbicara tentang peraturan final. Pertama, kamu tidak diperbolehkan membunuh siapapun. Kedua, kamu tidak diperbolehkan menggunakan senjata apapun. Ketiga, selama kompetisi, Anda tidak diperbolehkan meminum pil apapun. Siapapun yang melanggar peraturan akan didiskualifikasi. Untuk memastikan keadilan kompetisi, saya pribadi akan menjadi tuan rumah final. Lawan akan ditentukan dengan undian. Sekarang, mari kita undang sepuluh pemuda jenius yang berpartisipasi untuk mengundi. Dengan lambayan tangannya, pangeran pertama mengeluarkan sebuah tabung bambu. Ada sepuluh batang bambu di dalam tabung bambu. Melihat sepuluh batang bambu, mata pangeran pertama berbinar. Sementara itu, si Efang dan lima orang lainnya berjalan keluar dan berjalan menuju pangeran pertama. Ayo pergi. Kinfei yang berkata dengan ringan dan memimpin Ling Yunfei mendekat. Luo Qingzu dan Zhao Suanger juga mengikuti. Ketika sepuluh orang itu berjalan, pangeran pertama berkata sambil tersenyum, ada angka di ujung lain batang bambu. Mereka yang menggambar satu dan sembilan akan memulai babak pertama. Aku akan menggambar dulu. Si Efang berjalan maju dan menghalangi pandangan semua orang. Pangeran pertama menatap batang bambu di sebelah kiri. Si Efang langsung mengambil batang bambu itu. Si Efang mundur dan Wang Xia mengikuti. Di bawah instruksi pangeran pertama, dia juga mengeluarkan sebatang bambu. Kemudian Shen Kiang dan tiga pemuda dari keluarga Lin dan keluarga kerajaan. Terakhir, Ling Yunfei, Luo Qingzu, dan Zhao Suanger. Semua ini Kinfei yang melihat semuanya. Meskipun dia tidak mengetahui situasi sebenarnya, dia dapat membayangkan pangeran pertama pasti akan melakukan sesuatu. Saya ingin melihat trik apa yang bisa Anda mainkan. Dia maju selangkah, mengambil batang bambu terakhir, menunduk, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, nomor lima, siapa yang lainnya. Aku seorang remaja dari keluarga kerajaan berdiri dan memandangnya dengan provokatif. Ling Yunfei mengikuti dan bertanya, lalu siapa yang nomor satu. Pasalnya, batang bambu di tangannya adalah nomor sembilan. Dengan kata lain, dialah orang pertama yang muncul. Ini aku, Shen Kiang melambaikan tongkat bambu. Sudut mulut Ling Yunfei terangkat, dan dia membuang potongan bambu itu, sambil berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Yang lain dengan bijaksana mundur ke kejauhan. Pangeran pertama memandang mereka berdua dan berkata, saya akan mengatakannya lagi, berhenti di sini, mulai. Begitu dia selesai. Dia mundur selangkah. Pada saat yang sama, Shen Kiang memimpin untuk bergegas menuju Ling Yunfei, seluruh tubuhnya meletus dengan aura yang kuat, Ki yang sebenarnya di telapak tangannya memancar keluar, saat telapak tangan ilusi keluar, sembilan bayangan muncul di udara, terlalu berlebihan untuk dilihat oleh mata. Menerima. Saat ini, tiga raksasa istana kekaisaran Beladiri tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bahkan jika kamu ingin menjadi pesuruh, kamu harus memilih orang yang tepat. Ling Yunfei tertawa sinis, menginjak langkah pengembalian asal, dan dengan mudah menghindari serangan telapak ilusi. Biarku beritahu, kamu tidak akan sombong lama-lama. Shen Ki yang mencibir, dan tiba-tiba mengambil langkah maju, dengan cepat mendekati Ling Yunfei. Kecepatannya sebenarnya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Yee! Ling Yunfei terkejut. Apakah ini keterampilan Beladiri tambahan? Terkejut. Yang lebih mengejutkan lagi masih akan terjadi. Shen Ki yang tertawa puas, kelima jarinya tiba-tiba mengepal rat, dan sebuah pukulan dilontarkan. Pukulan ini sebenarnya membawa sedikit aura mendominasi. Seolah-olah seorang penguasa telah turun. Tuan Tinju. Ling Yunfei mengerutkan kening. Bahkan Overlord Fist diajarkan kepada orang ini, pangeran pertama benar-benar murah hati. Sekarang kamu masih berani mengatakan bahwa kamu bukan antek seseorang. Ling Yunfei mencibir, Tinju pembunuh kunci hati tiba-tiba menyerang, dan bertabrakan dengan Tinju Sen Ki yang. Bang! Pada saat itu, keduanya mundur. Namun, Sen Ki yang hanya mundur dua langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Kemudian dia menyelam lagi, bergegas ke depan Ling Yunfei, dan telapak tangan ilusi menghantamnya secara langsung, angin telapak tangan sangat kencang. Ini tidak mungkin. Ling Yunfei mengerutkan kening, dan menggunakan langkah pengembalian asal hingga batasnya, menghindari telapak tangan. Pada saat yang sama, kilatan cahaya melintas di mata Kinfei yang. Keduanya adalah master bela diri bintang 9, dan keduanya memiliki keterampilan bela diri yang sempurna, jadi kekuatan mereka harus setara. Tapi mengapa Sen Ki yang hanya mundur dua langkah? Lebih-lebih lagi, mulut Ling Yunfei dipenuhi bekas darah. Wajah Sen Ki yang hanya pucat. Dia tidak percaya bahwa Sen Ki yang telah berhasil menembus marsial leluhur bintang 1. Karena kekuatan seorang leluhur bela diri setidaknya 10 kali lebih kuat dari master bela diri bintang 9. Jika dia benar-benar seorang leluhur bela diri bintang 1, Ling Yunfei pasti sudah jatuh ke tanah dengan luka serius. Untuk apa kamu lari? Jika kamu punya nyali, lawan aku langsung. Sen Ki yang terus memprovokasi Ling Yunfei sambil mengejarnya. Huh! Ling Yunfei mendengus dingin, menginjakan kakinya ke tanah, dan tidak terus menghindar. Truki menyembur keluar, dan sebuah pukulan dilempar keluar. Tuan Tinju! Sen Ki yang berteriak dengan suara rendah, dan tinjunya ditutupi dengan Ki yang sebenarnya. Kedua Tinju itu bertemu dengan suara keras. Berdebar! Situasi sebelumnya muncul lagi. Ling Yunfei terus mundur, darah mengalir dari sudut mulutnya. Tapi Sen Ki yang hanya mundur dua langkah, lalu menerkam ke arah Ling Yunfei. Ling Yunfei menggunakan Origin Returning Steps dan terus menghindar. Luo Qingzu berkata, ada yang tidak beres. Zhao Suanger berkata, dengan kekuatan dan pengalaman tempur Ling Yunfei yang sebenarnya, Sen Ki yang tidak bisa menjadi lawannya. Pasti ada masalah. Kinfei yang mengangkat kepalanya dan menatap si Efang dan yang lainnya. Di wajah mereka, ada bekas cibiran puas. Apa yang salah? Dia menatap Sen Ki yang lagi, dan alisnya dirajut rapat. Master Martial Imperial Holden yang lainnya juga sedikit curiga. Bukankah mereka mengatakan bahwa Ling Yunfei mengalahkan Si Efang dan Wang Xia sendirian. Tapi kenapa sekarang sepertinya tidak sesuai dengan namanya? Untuk berurusan denganmu, aku telah berusaha keras. Aku bahkan mengambil risiko disalahkan oleh ayahku dengan mengajari mereka tinju Tuan. Jika mereka tidak bisa menang seperti ini, maka mereka benar-benar sampah. Pangeran tertua menyilangkan tangan di depan dada dengan senyum cerah di wajahnya. Tapi kemudian, hatinya tenggelam lagi. Karena dia tiba-tiba menyadari bahwa kecepatan Ling Yunfei setidaknya dua kali lebih cepat dari kecepatan Sen Kiang. Dengan kata lain, keterampilan bela diri tambahan yang dikuasai Ling Yunfei adalah keterampilan bela diri yang sempurna. Jika dia terus bersembunyi seperti ini, mungkin itu akan menjadi masalah besar. Berengsek. Bahkan keterampilan bela diri tambahan tingkat rendah pun sangat langka, apalagi keterampilan bela diri tambahan tingkat sempurna. Dari mana orang ini mendapatkannya? Keterampilan bela diri tambahan Sen Kiang sebenarnya diberikan olehnya. Dan untuk mendapatkan keterampilan bela diri ini, dia menggunakan semua koneksinya, menghabiskan tiga hari, dan membayar mahal. Pada akhirnya, itu tidak berhasil sama sekali. Menyebalkan sekali. Itu juga terjadi pada saat ini. Mata Kinfei yang berbinar dan berteriak kepada Ling Yunfei, buka bajunya. En. Pangeran tertua memandang Kinfei yang dengan heran. Apakah dia melihatnya begitu cepat? Pakaian. Ling Yunfei tercengang. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak meragukan kata-kata Kinfei yang sama sekali. Saat berikutnya, dia mengambil inisiatif menyerang. Setelah beberapa kali pertukaran, dia meraih pakaian Sen Kiang dan menariknya dengan kuat. Dengan suara puci, pakaian Sen Kiang langsung robek. Di dalamnya, ada juga pakaian dalam yang tipis. Tapi sekilas Kinfei yang bisa tahu bahwa itu bukan pakaian dalam, tapi baju besi lembut. Baju besi lembut, selembut sutra. Tidak hanya dapat memainkan peran defensif, tetapi juga dapat membantu Sen Kiang menghilangkan sebagian kekuatan eksternal. Inilah alasan mengapa Ling Yunfei menderita begitu banyak kerugian. Kinfei yang memandang pangeran tertua dan mengerutkan kening, penjelasan apa yang Anda miliki. Aku juga tidak tahu. Pangeran tertua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan polos, meskipun saya baru saja mengatakan bahwa senjata tidak diperbolehkan, baju besi lunak adalah baju besi pertahanan dan tidak dapat dianggap sebagai senjata, jadi Sen Kiang tidak melanggar aturan. Kinfei yang mengangkat alisnya. melihat kedua orang di lapangan. Bertemu dengan orang yang tidak tahu malu, dia tidak berdaya dan tidak ingin membuang-buang nafas. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Ling Yunfei, Sen Kiang memiliki baju besi lembut untuk melindungi tubuhnya. Itu tidak bisa dipecahkan, amati baik-baik. Bagaimana cara memecahkannya? Ling Yunfei bergumam diam-diam, menghindar sambil mengamati Sen Kiang. Sangat cepat. Dia mengerti. 190. Haha. Mari kita lihat bagaimana kamu menembus pertahananku. Sen Kiang tertawa. Tawanya dipenuhi ejekan yang tidak bisa dibubarkan. Terlalu mudah untuk menembus pertahananmu. Ling Yunfei mengambil beberapa langkah ke depan dan berputar di belakang Sen Kiang seperti kilat. Telapak tangannya seperti pisau saat dia menamparkan bagian belakang kepala Sen Kiang. Dengan keras, Sen Kiang jatuh ke tanah dan pingsan. Kamu seharusnya senang. Jika bukan karena aturan bodoh itu, kepalamu akan meledak. Ling Yunfei tertawa dengan nada menghina. Dia menoleh untuk melihat pangeran pertama dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Mengapa kamu tidak mengumumkan hasilnya? Dikalahkan. Pangeran pertama tercengang. Si Efang dan yang lainnya juga tercengang. Penonton di luar arena semakin tercengang. Bukankah kemenangan ini terlalu mudah? Bahkan tembakan besar dan tembakan besar di lapangan sedikit mengejutkan. Jiang Zengi menghela nafas, Jiang Hautian ini memang tidak sederhana. Sikap tenangnya saat menghadapi masalah sungguh menakutkan. Manager Li tertawa, meskipun itu karena pengingat Jiang Hautian, jika Ling Yunfei tidak cukup pintar, dia tidak akan bisa bereaksi. Anak ini memang berbakat. Jiang Zengi memandang ke arah Master Balai Kerajaan bela diri dan berkata tanpa daya, Yan Nanshan, mengapa kamu seberuntung itu? Beberapa tahun yang lalu, Feng Ling Er datang dan pusat perhatian belum berlalu. Sekarang, ada Ling Yunfei yang lain. Tidak mungkin untuk tidak cemburu. Bahkan jika kamu cemburu, kamu hanya bisa menatap. Wajah Yan Nanshan penuh dengan senyuman. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Bahkan dia juga kaget. Sebagai Master Martial Imperial Hall, dia tidak bisa memperhatikan setiap murid. Dia tahu bahwa Ling Yunfei adalah putra Ling Feng, tetapi dia tidak mengetahui detailnya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri hari ini, dia tidak akan tahu bahwa monster lain telah datang ke Martial Imperial Hall. Seorang Master Bela Diri Bintang 9 berusia 16 tahun dengan kesadaran bertarung yang menakjubkan dan pengalaman bertarung yang sebenarnya hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Di sisi lain, dia tidak melihat ke arah Shen Qiang lagi, seolah-olah dia tidak memperlakukannya sebagai murid Aula Kekaisaran Bela Diri. Jika seseorang senang, tentu ada seseorang yang khawatir. Keluarga Lin, keluarga kerajaan, dan Aula dan Wang semuanya sangat tidak bahagia. Pangeran pertama bahkan memberikan tinjutuan kepada Shen Qiang. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa dia sengaja mengincar Kinfei Yang dan kelompoknya. Jika dia berhasil, semua orang akan senang. Namun, Shen Qiang dikalahkan. Ini bukan wajah Shen Qiang, tapi wajah pangeran pertama. Lebih penting lagi, hari ini adalah upacara pernikahan pangeran Sulung dan Lin Yi. Hal seperti itu hanya mendiskreditkan keluarga kerajaan dan keluarga Lin. Sedangkan untuk Aula dan Wang, tidak ada alasan bagi mereka untuk membenci Ling Yunfei. Jika dia harus mencari alasan, dia hanya bisa menyalahkan Ling Yunfei karena menjadi teman Kinfei Yang. Singkatnya, mereka sudah kehilangan akal. Mereka membenci siapapun yang berhubungan dengan Kinfei Yang. Melihat pangeran Sulung berada dalam keadaan Linglung untuk waktu yang lama, Raja Yang merasa malu dan berteriak, mengapa kamu membuang-buang waktu? Cepat dan umumkan hasilnya. Pangeran pertama gemetar dan sadar kembali. Senyuman cerah dengan cepat muncul di wajahnya. Selamat kepada Ling Yunfei karena telah maju ke babak kompetisi berikutnya. Meski dienggan, dia hanya bisa memaksakan senyum sekarang. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Ling Yunfei diam-diam mencibir, berbalik, dan berjalan menuju Kinfei Yang dengan langkah Guiyuan. Pangeran pertama melihat ke belakang, dan cahaya dingin muncul di matanya. Setelah meminta Komandan Su untuk membawa Sen Kiang turun, dia tersenyum dan berkata, selanjutnya, No. 2 dan No. 8 akan bertanding. Di sisi Kinfei Yang, Zhao Suanger keluar. Di seberangnya ada Si Efang. Ternyata hanya dia. Si Efang melirik Zhao Suanger dengan rasa jijik di dalam hatinya. Keduanya berdiri saling berhadapan, dipisahkan sejauh 10 meter. Si Efang membungkuk seperti seorang pria sejati dan tersenyum, Nona Suanger, saya tidak pernah menindas wanita. Anda harus mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Benar-benar. Zhao Suanger bertanya dengan takut-takut. N. Si Efang mengangguk, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Desir. Tapi saat ini, Zhao Suanger mengambil langkah maju, seperti angin sepoi-sepoi, dan dalam sekejap, dia muncul di belakang Si Efang. Itu adalah langkah Gail. Mengikuti dengan cermat. Dia mengulurkan tangannya dan menamparkan bagian belakang kepala Si Efang seperti yang dilakukan Ling Yunfei pada Sen Kiang. Bang. Saat ini, Si Efang jatuh ke tanah seperti anjing yang memakan kotoran, dengan hidung hitam dan biru serta mata bengkak. Langsung. Zhao Suanger menginjak punggung Si Efang, memperlihatkan senyuman polos, dan bertanya, sekarang beritahu saya, siapa yang menindas siapa. Si Efang benar-benar bingung. Hingga saat ini, dia masih belum mengetahui apa yang terjadi. Pangeran pertama dan Wang Xia juga tercengang. Lautan manusia di luar arena menjadi sunyi senyap. Mengalahkan Si Efang dalam satu gerakan. Gadis kecil ini terlalu galak, bukan? Hanya Qin Feiyang dan dua lainnya yang tidak terkejut sama sekali. Karena mereka tahu bahwa kekuatan Zhao Suanger bukan hanya seorang master bela diri bintang sembilan, tetapi juga menguasai keterampilan bela diri tambahan yang sempurna, Gail Steps. Bahkan jika si Efang berusaha sekuat tenaga, dia mungkin bukan lawannya. Tapi dia dengan ceroboh pamer di sana, dan bahkan membual bahwa dia tidak menindas wanita. Bukankah ini mencari pelecehan? Ada orang lain yang lebih terkejut dari siapapun yang hadir. Dia adalah Lin Chang. Dapat dikatakan bahwa dia menyaksikan Zhao Suanger tumbuh dewasa, dan dia mengenal Zhao Suanger dengan baik. Dalam kesannya, Zhao Suanger tidak terlalu menonjol. Tapi baru setahun sejak dia terakhir melihatnya. Bagaimana dia bisa menjadi sangat kuat? Pada saat yang sama, ada juga sedikit kejutan di mata kosong Lin Yi. Saya sebenarnya diinjak-injak oleh seorang wanita. Si Efang akhirnya bereaksi. Tidak ada ketegangan. Tiba-tiba, dia menjadi marah karena terhina. Energi sejatinya melonjak seperti air pasang. Jangan meremehkan wanita di masa depan. Zhao Suanger mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Kemudian, dia mengangkat kaki geoknya dan langsung menendang pelipis Si Efang. Si Efang menjerit dan terbang di tempat. Akhirnya, dia berguling di depan pangeran pertama dan pingsan. Pangeran pertama memandang Zhao Suanger, lalu menatap Si Efang di kakinya. Kemarahan di hatinya tak terkendali. Dia sangat ingin menendangnya. Dia menolak pemikiran ini, menatap Komandan Su, dan tersenyum, bawa dia ke sini untuk memulihkan diri. Hal apa yang paling menyedihkan bagi seseorang? Itu adalah keadaan pangeran pertama saat ini. Hatinya hampir meledak karena amarah, namun dia tetap harus menunjukkan senyuman. Ya, Komandan Su dengan cepat berlari dan berlari ke arah Maceng dan yang lainnya sambil menggendong Si Efang. Setelah mengambil pil penyembuh untuk dikonsumsi Si Efang, dia melemparkannya langsung ke Maceng dan yang lainnya, berbalik, dan lari. Sampah yang tidak berguna, bawa dia pergi untukku, agar tidak mempermalukan dirinya sendiri. Jia Hei berteriak dengan marah. Wajahnya yang gelap begitu suram hingga hampir meneteskan air. Su E-yang, yang berada di sebelahnya, gemetar. Dia segera mengambil Si Efang dan berlari ke belakang. Besar. Namun, di sisi lain, Yan Nanshan menamparkan meja dan bertepuk tangan apapun kesempatannya. Meskipun Zhao Suwanger adalah murid dari Balai Raja Beladiri Kota Bintang Bulan, dia juga berada di bawah komandonya. Melihat murid-muridnya memamerkan kehebatan mereka satu demi satu, sebagai ketua ola, dia merasa wajahnya sangat cerah. Elder Wan dan wanita cantik itu juga berseri-seri dengan gembira, seperti angin musim semi. Lihatlah betapa bangganya kalian. Jiang Zheng Yi, yang berada di samping, memutar matanya. Haha, petik dua. Aku bangga, lalu kenapa? Yan Nanshan tertawa dan memandangnya dengan provokatif. Seolah-olah dia berkata, jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak menemukan dua monster seperti itu juga? Jiang Zheng Yi tidak terlalu memikirkannya. Namun, Maceng dan yang lainnya tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Mata mereka sangat dingin. Karena tawa itu terlalu memekakkan telinga. Itu seperti tamparan takasat mata yang menamparkan wajah mereka dengan keras. Mereka bertiga memandang Wang Xia. Wang Xia memperhatikan tatapan ketiga orang itu dan menganggup dengan berat. Pangeran pertama berkata, selanjutnya, nomor tiga dan nomor tujuh akan naik panggung. Luo Qingzu dan Wang Xia berjalan menuju satu sama lain pada saat yang bersamaan. Kenapa dia? Wang Xia mengerutkan kening dan berbisik, tidak peduli siapa itu, saya harus memenangkan pertempuran ini. Ekspresi Luo Qingzu tidak menunjukkan rasa jijik, juga tidak serius. Dia tampak sangat tenang. Wang Xia tersenyum dan berkata, saudari Qingzu, maaf telah menyinggung perasaanmu. Luo Qingzu hanya tersenyum ringan. Wajah Wang Xia berubah serius. Energi sejati memancar keluar dari telapak tangannya. Dia tiba-tiba menukik ke bawah dan bergegas ke depan Luo Qingzu. Telapak tangannya bersiul. Angin dari telapak tangannya meniup gaun dan rambut Luo Qingzu. Dia juga melambaikan telapak tangannya. Namun, ini hanyalah telapak tangan biasa. Bahkan tidak ada sedikitpun energi sejati. Melihat ini, Wang Xia berkata dengan marah, Luo Qingzu, jangan meremehkan orang. Sebelum suaranya memudar, kedua telapak tangan bertabrakan. Engah. Wang Xia tiba-tiba memuntahkan darah. Dia tidak bisa mengendalikan kakinya dan mundur lebih dari 10 meter. Aku tidak meremehkanmu. Aku hanya takut menyakitimu. Terima kasih. Luo Qingzu menurunkan lengan rampingnya dan tersenyum tipis pada Wang Xia. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke sisi Zhao Suang. Dia menata pangeran pertama dan menunggu dia mengumumkan hasilnya. Namun, pangeran pertama sepertinya tidak melihatnya. Dia menundukkan kepalanya dan wajahnya menjadi hijau dan merah. Total hanya ada lima pertandingan. Pihak lain sudah memenangkan tiga pertandingan berturut-turut. Ia kini mulai menyesal mengadakan kompetisi ini. Jiang Zheng Yi sangat bangga. Dia memandang Yan Nanshan dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kabar putriku? Dia jauh lebih kuat dari dua murid monstermu. Yan Nanshan berkata dengan nada meremehkan, jika mereka memiliki ayah sepertimu, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Terlebih lagi, putrimu juga adalah murid dari balai kerajaan Beladiri. Apa yang sangat kamu banggakan? Wajah Jiang Zheng Yi menegang dan dia berkata dengan marah, seharusnya aku tidak membiarkan dia memasuki aula kekaisaran Beladiri. Yan Nanshan berkata dengan nada meremehkan, apakah terserah padamu untuk memutuskan apakah dia memasuki aula kekaisaran Beladiri atau tidak? Apalagi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Mendengar ini, Jiang Zheng Yi sepertinya ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya dan wajahnya memerah. Adapun Maceng dan dua lainnya, mereka terlalu malu untuk terus tinggal. Namun, karena leluhur Raja Yan dan keluarga Lin, mereka tidak bisa pergi lebih dulu. Semua amarah mereka hanya bisa diredam di dalam hati mereka. Raja Yan melirik pangeran pertama dan sedikit mengernyit. Dia memerintahkan, Komandan Su, pergilah dan pimpin. Dia tidak bisa kehilangan muka lagi. Kalau tidak, pernikahan hari ini pasti akan menjadi lelucon. Ya. Komandan Su membungkuh dan menjawab. Dia berlari ke arah pangeran pertama dan berkata dengan suara rendah, Yang Mulia, serahkan ini padaku. Pergi dan istirahatlah sebentar. Pangeran pertama menganggup dan berjalan ke sisi Raja Yan dengan bingung. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Untuk pertandingan terakhir ini, untuk mempermalukan Qin Fei Yang, dia telah mencari teknik bela diri tambahan, menempa baju besi lunak pertahanan, dan bahkan mengajarinya tinju Tuhan. Dapat dikatakan bahwa dia sangat khawatir. Namun, dia telah berusaha sekuat tenaga, namun pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan kejam ini. Kompetisi ini seharusnya tidak diadakan sejak awal. Ini meminta penghinaan. Melihat putranya mendapat pukulan hebat dan benar-benar kehilangan kepercayaan diri sebelumnya, kemarahan di hati Raja Yan semakin kuat. Dia melirikin Fei Yang dari sudut matanya, dan jejak permusuhan yang mengejutkan melintas di kedalaman matanya. Terima kasih telah menonton!